Tersekali, Luan telah menghilang. Di bawah pengawasan orang banyak, semua orang melihatnya dengan jelas. Luan tidak melepaskan kekuatan kegelapan. Sebaliknya, dia segera turun ke lautan api sebelum gelombang api yang dahsyat mencapai dirinya. Tentu saja, tidak diketahui apakah Luan telah menggunakan kekuatan kegelapan untuk bergerak secara paksa setelah memasuki lautan api. Namun, di mata semua ahli alam surga, Luan memang tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia memasuki lautan api. Keempat anggota kelancu secara alami juga memperhatikan hal ini. Namun, sesaat, keraguan muncul di wajah mereka. Situasi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Semua Raja Surgawi dan beberapa ahli alam surga yang sangat cerdas di langit menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat Luan memasuki lautan api. Cerdas. Mereka segera memahami apa yang ingin dilakukan Luan. Benar sekali, api racun penghancur alam semesta dan petir hijau empat saluran keduanya merupakan badan energi murni. Secara logika, keempat anggota kelancu bisa meniru keempat anggota klansiang untuk meraih kemenangan. Namun kenyataannya, api racun penghancur alam semesta bukanlah petir hijau empat saluran. Meskipun keduanya merupakan badan energi, ada perbedaan mendasar. Perbedaan terbesarnya adalah setelah petir hijau empat saluran dilepaskan, jika tidak terus-menerus dikendalikan, ia akan terus menyebar dan menghilang. Namun, api racun penghancur alam semesta pasti tidak akan melakukannya. Nyala api apapun akan menyala dengan ganas dan pasti tidak akan menyebar dengan cepat. Api racun penghancur alam semesta sangat lengket. Ini terkait dengan racun di dalamnya, menyebabkan lautan api ini tidak hilang. Bahkan jika keempat anggota klansiang melepaskan lautan api yang sangat besar ini, akan sangat sulit untuk membersihkannya. Kedua, kekuatan ofensif dan destruktif dari petir hijau empat saluran sangat kuat, melampaui kekuatan api racun penghancur alam semesta. Api racun penghancur alam semesta tipe area tidak terlalu kuat, apalagi lautan api yang tersebar. Bahkan jika lautan api ini sangat kuat, Luan pasti bisa menahannya dengan kekuatannya. Selama suhu dan racun api racun penghancur alam semesta tidak dapat membahayakan Luan, itu berarti Luan dapat terus bersembunyi di lautan api. Sebagai perbandingan, Luan pasti tidak bisa bertahan lama di petir hijau empat saluran. Dari cara Luan berdiri di atas lautan api tadi, siapapun dapat melihat bahwa dia sama sekali tidak takut dengan api racun penghancur alam semesta. Oleh karena itu, lautan api yang sangat besar ini menjadi tempat persembunyian terbaik bagi Luan. Gemuruh. Lautan api yang berkobar tingginya lebih dari 35 ribu kaki. Keempat anggota klancu memang bisa memperluas persepsinya ke lautan api. Bagaimanapun, ini adalah api racun penusuk alam semesta. Namun, masalahnya adalah atribut api itu sendiri merupakan atribut yang sangat tidak stabil. Kecuali jika mereka seperti Luan, yang telah mempelajari sembilan matahari terik dan menggunakan panas untuk merasakan atribut api, akan sangat sulit bagi mereka berempat untuk merasakan atribut api yang kacau. Faktanya, akan sangat sulit bagi mereka berempat untuk menembus indera mereka ke dalam atribut api. Dengan kata lain, jika mereka ingin menemukan Luan, mereka harus membersihkan seluruh lautan api, atau mereka harus memasuki lautan api juga. Tidak mungkin bagi mereka berempat menggunakan energi murni untuk membersihkan lautan api. Jika mereka menggunakan api racun penghancur alam semesta, lautan api akan bertambah besar. Dengan kata lain, mereka berempat hanya bisa memilih untuk memasuki lautan api. Atau tidak memasuki lautan api dan menunggu Luan keluar. Untuk sesaat, mereka berempat berdiri di udara, tidak tahu harus berbuat apa. Kenyataannya, mereka berempat sudah ragu-ragu untuk waktu yang lama, sudah melebihi tiga napas. Namun dalam tiga napas waktu ini, lautan api tidak bereaksi sama sekali. Ini berarti Luan tidak berniat keluar. Mereka berempat menatap lautan api, semuanya mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa melepaskan lautan api dua kali akan menghasilkan situasi seperti itu. Perlu diketahui bahwa di masa lalu, sama sekali tidak ada orang di luar klancu yang berani berinisiatif memasuki lautan api, apalagi bersembunyi di lautan api untuk berperang. Pilihan Luan telah melampaui ekspektasi dan pemahaman mereka. Tentu saja, mereka berempat dapat memilih untuk berdiri di atas lautan api dan tidak melakukan apapun, bersaing dengan Luan dalam kesabaran. Namun, mereka berempat lebih kuat. Jika mereka tidak bergerak, mereka akan ditertawakan oleh orang lain. Terlebih lagi, Luan telah memasuki kekuatan mereka berempat, dan bukan kekuatannya sendiri. Jika mereka berempat bahkan tidak berani memasuki api racun penghancur alam semesta miliknya, mereka akan lebih ditertawakan. Namun dibandingkan ditertawakan, mereka berempat lebih memikirkan bagaimana cara untuk menang. Mereka benar-benar tidak boleh kalah. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka berempat terus-menerus ragu-ragu. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat kepala untuk melihat ke langit, melihat reaksi orang banyak, dan juga melihat ke Kelancu. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, Kelancu tidak bisa memberikan petunjuk apapun kepada mereka berempat. Tak satu pun dari mereka mampu kehilangan muka. Tidak ada jalan lain. Di antara mereka berempat, Cubang akhirnya berbicara. Dia berkata kepada mereka bertiga dengan suara yang dalam. Pertama, cobalah menyerang lautan api dan ganggu itu. Lihat apakah kamu bisa memaksanya keluar. Jika dia tidak keluar, cobalah membuat celah di lautan api dan lihat apakah Anda dapat menemukannya. Akhirnya mendengar perintah tersebut, mereka bertiga langsung mendapat ide. Mereka segera menganggup dan berkata, Oke. Dengan demikian, mereka bertiga mengerahkan kekuatan mereka lagi dan terus-menerus mengayunkan telapak tangan dan tinju mereka. Serangan api racun penghancur alam semesta dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, langsung menuju lautan api. Gemuruh. Mereka berempat sangat pintar. Mereka tahu cara menyerang lautan api dari samping dengan kekuatan hampir horizontal. Dengan cara ini, mereka dapat menambah luas lautan api sebanyak mungkin, dan tidak membuat lubang yang dalam di lautan api dengan menyerangnya secara vertikal. Di bawah serangan mereka berempat, lautan api mulai melonjak hebat, dan tanah berguncang hebat lagi. Tanah di bawah lautan api kembali dihantam dengan keras, menyebabkan tanah kembali tenggelam. Bahkan ada banyak jurang besar yang kacau balau yang muncul. Gemuruh. Mereka berempat berdiri di tengah lautan api dan terus-menerus melancarkan serangan ke segala arah, menyebabkan serangkaian suara yang terus-menerus menggemparkan bumi. Mereka berempat terus menyerang dalam waktu yang lama, bahkan mereka berempat berhenti satu demi satu setelah terengah-engah. Hah. Hah. Mereka berempat terengah-engah. Meski tidak serius, terlihat jelas mereka berempat kelelahan. Namun, setelah mereka berempat berhenti menyerang dan serangan sebelumnya menghilang, satu-satunya yang tersisa hanyalah suara lautan api yang menyala-nyala. Gemuruh. Gemuruh. Lautan api berkobar dengan dahsyat, menyebabkan tanah tenggelam lebih dalam dari sebelumnya, dan lautan api naik lebih tinggi dari sebelumnya. Saat ini, lautan api telah mencapai kedalaman 50 ribu kaki. Ini berarti semakin sulit bagi mereka berempat untuk merasakan apapun. Mereka tidak bisa merasakan hampir setengah kedalaman lautan api. Adapun Luan, dia tidak muncul sama sekali. Mereka berempat merasa sangat berat, dan hati penonton pun terasa berat. Bahkan ada sedikit ejekan di mata mereka. Pilihan ini sungguh bodoh. Mereka mungkin juga memasuki lautan api untuk mencari Luan. Dengan begitu, begitu mereka menemukan Luan, akan lebih mudah untuk memaksanya keluar dari lautan api. Sekarang lautan api telah menjadi begitu besar, tidak hanya semakin sulit menemukan Luan, tetapi juga akan semakin sulit untuk memaksanya keluar dari lautan api setelah menemukannya. Tingkat lautan api ini, kekuatan api racun pemusnahan alam semesta, dan nyala api serta racun yang kuat di dalam bintang itu sendiri. Jika mereka tidak melepaskan api racun pemusnahan alam semesta, mereka berempat tidak akan mampu melawannya dengan energi murni. Dengan kata lain, mereka berempat kehilangan pilihan kedua. Jika mereka ingin menangkap Luan, mereka hanya bisa pindah ke lautan api. Cubang mengatupkan giginya dan melihat lautan api hitam merah yang menyala di bawah. Dia berkata dengan suara rendah, ayo turun dan temukan dia bersama. Jangan berpisah. Mendengar mereka akan jatuh, mereka bertiga kaget. Bahkan otot-otot di wajah mereka terlihat bergerak-gerak. Mereka sangat takut. Bahkan jika mereka berempat berada bersama di lautan api, jangkauan persepsi mereka cukup luas. Meski begitu, hati mereka masih dipenuhi rasa takut. Namun, saat ini, mereka tidak punya pilihan selain pindah. Mereka berempat menarik nafas dalam-dalam. Mengikuti petunjuk Cubang, mereka berempat segera turun dari langit dan menukik ke lautan api di bawah. Ledakan. Di bawah tatapan ribuan orang, mereka berempat dengan cepat bergegas ke lautan api dan segera menghilang dari pandangan dan persepsi semua pembudidaya alam surga. Mereka sama sekali tidak bisa melihat pertempuran di lautan api. Hal ini segera membuat para penggarap alam surga yang menyaksikannya menjadi sangat cemas. Justru karena pertempuran ini terlalu penting sehingga semua orang menjadi lebih tertarik. Terutama tujuh klan selain klancu. Seperti yang mereka katakan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sepenuhnya berpikir untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak merasakan tekanan psikologis yang sama seperti klancu. Namun, bagi para penggarap alam raja surgawi, segala sesuatu yang terjadi di lautan api masih jelas dan tidak dapat lepas dari persepsi mereka. Lu'an tidak pergi. Sejak Lu'an turun ke lautan api, dia telah berada di lautan api dan tidak keluar melalui teleportasi spasial. Itu tetap sama bahkan ketika mereka berempat menyerangnya. 3792 Gelombang serangan pertama dari keempatnya tidak mampu menutupi seluruh lautan api. Faktanya, jarak Lu'an sangat jauh dari mereka berempat, sehingga kemungkinan Lu'an diserang langsung oleh mereka berempat relatif rendah. Fakta membuktikan bahwa Lu'an memang tergolong beruntung. Dia tidak terkena serangan pertama dari mereka berempat, dan kali ini, Lu'an membuat pilihan yang sangat bijak. Lu'an berinisiatif untuk terbang ke tempat salah satu dari mereka menyerang pertama kali, dan mereka berempat tidak akan menyerang tempat mereka telah menyerang. Ini berarti Lu'an menjadi sangat aman dari awal sampai akhir. Kekuatan serangan mereka berempat paling banyak menerima dampak yang tersebar, dan tidak secara langsung mengambil teknik rahasia apapun. Faktanya, Lu'an hanya membuka alam dewa iblis ke level normal selama proses ini, dan tidak membukanya secara maksimal. Ini menghemat banyak energinya. Namun, meskipun mereka berempat melepaskan lautan api dua kali dan melepaskan banyak serangan, mereka berempat masih memiliki banyak energi. Meskipun tampaknya mereka berempat memasuki lautan api memberi Lu'an kesempatan, mereka berempat bekerja sama untuk melepaskan energi lebih dari 3.000 kaki untuk melindungi diri mereka sendiri. Sangat sulit bagi Lu'an untuk memaksa masuk ke jarak 3.000 kaki, dan dia akan segera dirasakan oleh mereka berempat. Faktanya, Lu'an masih belum memiliki banyak peluang. Bagaimanapun, lautan api ini adalah api racun penghancur surga, dan keempatnya lebih mudah dikendalikan. Pertarungan ini masih tidak memberikan keuntungan apapun bagi Lu'an. Namun, setidaknya ada satu keuntungan yang tidak diketahui orang lain. Artinya, persepsi Lu'an di lautan api bahkan lebih kuat dari mereka berempat. Di lautan api yang kacau balau, meskipun mereka berempat memiliki api racun penghancur surga, Lu'an memiliki api suci surga ke-9. Suhu api suci surga ke-9 berada di atas api racun penghancur surga, dan lebih sensitif terhadap suhu. Itu juga karena kelemahan Lu'an yang tidak sebaik mereka berempat dalam hal persepsi dibuat secara paksa, dan mencapai level yang sama dengan mereka berempat, atau bahkan lebih tinggi. Dengan cara ini, Lu'an memiliki kemampuan peringatan yang lebih kuat, dan dapat bereaksi lebih cepat. Pada saat ini, Lu'an sedang bersembunyi di lubang yang dalam di tanah yang runtuh, dan ada banyak batu di sekelilingnya yang menutupi dirinya. Namun, meski begitu, begitu dia memasuki jangkauan mereka berempat, Lu'an masih tidak bisa melarikan diri. Lu'an hanya bisa menunggu mereka berempat muncul sebelum dia bisa bergerak. Ledakan. Ternyata, kemampuan Lu'an untuk menentukan lokasi dan jarak keempatnya lebih cepat dari persepsinya. Ini karena mereka berempat tidak tinggal diam dan menahan kekuatan mereka saat menyerbu ke lautan api. Sebaliknya, mereka terus melepaskan kekuatan mereka karena takut akan hal yang tidak diketahui. Mereka berempat juga ketakutan. Mereka takut Lu'an telah dengan hati-hati menyiapkan semacam jebakan di sini. Jadi, seiring mereka maju, mereka tidak hanya menyebarkan persepsinya, tetapi mereka juga terus-menerus melepaskan kekuatannya, seolah-olah ingin menghancurkan sesuatu. Karena itu, Lu'an dapat dengan cepat menentukan lokasi keempat pemain tersebut setelah mendengar suara serangan. Dia bahkan mampu menentukan jarak antara dirinya dan mereka. Lawannya jelas panik. Lu'an segera bereaksi setelah berpikir cepat. Dia menempel di tanah dan dengan cepat bergerak menuju empat orang itu. Lu'an tidak mampu untuk melakukan hal ini. Bahkan jika itu adalah alam dewa iblis biasa, dia tidak bisa tetap membukanya selamanya. Itu akan menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, waktu tidak berpihak padanya. Faktanya, dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Lu'an berusaha sekuat tenaga untuk mendekati lokasi ledakan karena kekuatan setelah ledakan sangat kuat. Persepsi keempat orang tersebut tidak dapat menembus setelahnya. Dia bisa menggunakan ini untuk mendekati mereka berempat secara lebih sembunyi-sembunyi. Suara mendesing. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Lu'an dengan cepat memotong dari sisi tempat mereka berempat maju. Di bawah perlindungan kekuatan ledakan, Lu'an dengan cepat mencapai posisi sekitar 3.000 kaki dari mereka berempat. Setelah mencapai posisi ini, Lu'an tidak bisa lagi bergerak maju. Jika dia bergerak maju, kemungkinan Lu'an ditemukan akan meningkat secara eksponensial. Mereka berempat tidak akan memberi Lu'an kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Apalagi sebelum mereka berempat berpisah, Lu'an tidak berani mendekati mereka. Pertempuran ini juga memiliki arti yang sangat istimewa bagi Lu'an. Tidak peduli apa, dia harus membuat mereka berempat kalah, dan kalah dari api suci surga ke-9. Karena itu, mengaum. Raungan naga yang menggemparkan bumi terdengar. Tubuh Megalosaurus segera muncul di lautan api. Apalagi bukan hanya satu Megalosaurus yang muncul, tapi total ada empat. Tubuh Megalosaurus tidak dianggap besar. Masing-masing tingginya hanya sekitar 15.000 kaki. Ini karena kekuatan Lu'an sangat dibatasi di bawah tekanan api beracun kosmik. Meski begitu, Megalosaurus merah yang dibentuk oleh api suci surga ke-9, ditambah dengan tulang naga kekaisaran yang lengkap di tubuh mereka, membuat keempat Megalosaurus menjadi sangat kuat. Bahkan mereka berempat pun tidak bisa mengabaikan kekuatan Megalosaurus. Lebih penting lagi, kemunculan tiba-tiba oman naga dan empat Megalosaurus yang mengaum membuat mereka berempat ketakutan besar. Mereka berempat dengan cepat berbelok ke kiri. Saat mereka melihat keempat Megalosaurus yang mengaum, mereka berempat segera mundur. Di saat yang sama, mereka melepaskan kekuatannya ke arah empat Megalosaurus, ingin menghentikan keempat Megalosaurus. Ledakan. Api beracun kosmik yang dikeluarkan oleh mereka berempat menjadi semakin kuat di bawah tekanan satu sama lain. Ia bergegas menuju empat api suci Megalosaurus. Luan bahkan belum mencapai level maksimum Dewa Iblis. Artinya keempat Megalosaurus tidak terlalu kuat, apalagi menembus keempatnya. Ledakan. Api suci Megalosaurus dan api beracun kosmik bertabrakan dengan hebat. Saat tabrakan, tubuh api suci Megalosaurus langsung meledak. Bahkan tulang naga emas di dalamnya langsung patah. Sebagai perbandingan, kosmik toxic fire masih mempertahankan serangan kuatnya. Ini cukup untuk menunjukkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Namun, perbedaan kekuatan adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Hal ini tidak mengherankan. Yang benar-benar mengejutkan adalah tubuh api Megalosaurus. Meski Megalosaurus telah meledak, apinya masih ada. Setelah api Luan bersentuhan dengan api racun penghancur alam semesta, pemandangan yang sangat aneh dan mengejutkan terjadi. Api Luan sebenarnya membakar api beracun kosmik. Itu benar. Api merah murni Luan benar-benar membakar api beracun kosmik hitam merah, dan itu sangat jelas terlihat. Dalam api Luan, api beracun kosmik tidak memiliki banyak perlawanan. Itu sebenarnya dinyalakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Awalnya, empat api Megalosaurus menutupi area seluas 1.500 kaki. Setelah ledakan dan pembakaran api beracun kosmik, area tersebut dengan cepat meluas dan menjadi dua kali lipat ukurannya. Ledakan Di bawah pengawasan ribuan orang di langit, tabrakan antara api beracun kosmik dan api suci Megalosaurus menyebabkan permukaan lautan api bergetar hebat. Setelah guncangan hebat, yang terjadi selanjutnya adalah perubahan dalam api beracun kosmik. Api beracun kosmik berwarna hitam merah yang menutupi area seluas lebih dari 3.000 kaki ternyata mengeluarkan api yang lebih besar. Warna apinya menyusut dengan cepat, berubah dari hitam merah menjadi merah murni. Bagaimana ini bisa terjadi? Api Klancu benar-benar berubah. Masalahnya adalah perubahan api Klancu tidak berarti api itu padam. Bagaimanapun, klan lain harus menggunakan metode tertentu untuk memadamkan api Klancu, jadi bukan masalah besar jika api itu padam. Tapi sekarang, sangat jelas bahwa api Klancu dengan cepat berubah menjadi jenis api lain. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa atribut api beracun kosmik sedang terkorosi dan tertutup oleh api jenis ini. Karena itu, ribuan orang yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin. Mereka sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Mungkinkah, api Luan benar-benar lebih kuat daripada api beracun kosmik? Semua orang menoleh untuk melihat lokasi Klancu dengan kaget. Di bawah tatapan tujuh klan, wajah orang-orang Klancu sangat pucat dan jelek. Namun, pertempuran masih jauh dari selesai. Segera, semua orang sekali lagi melihat lautan api di bawah. Namun meski begitu, keterkejutan di hati setiap orang tidak surut sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi semakin besar seiring berlanjutnya pertempuran. Semua orang tahu bahwa, ketika adegan ini muncul, terlepas dari apakah Luan menang atau kalah dalam pertempuran ini, itu tidak lagi penting. Itu hanya terkait dendam antara kedua belah pihak. Tapi bagi klan Hachiko, pemandangan di depan mata mereka memperjelas bahwa api Luan lebih kuat dari api beracun kosmik, setidaknya dalam hal api. Namun, pertarungan belum berakhir. Di dalam hati mereka, mereka masih meninggalkan secerca harapan pada api Klancu. Jika api Klancu juga dapat merusak api Luan, persepsi mereka akan berubah menjadi persepsi kedua belah pihak yang seimbang. Dan jika api beracun kosmik dapat menekan api Luan, mereka masih akan berpikir bahwa api Klancu adalah atribut api tertinggi. Tapi, kenyataannya adalah api Klancu tidak memiliki peluang sama sekali. Gemuruh. Di lautan api, Luan tidak berhenti. Setelah melepaskan keempat Megalosaurus, ia segera meninggalkan posisi semula dan berputar di belakang keempat orang tersebut untuk melepaskan serangan lagi ke depan. Dan keempat orang itu sekali lagi melepaskan kekuatan mereka untuk melawan. Ini berarti api dari kedua sisi akan bertabrakan lagi. Setelah tabrakan tersebut, api suci surga ke-9 sekali lagi menyulut api beracun kosmik, menyebabkan api merah di permukaan lautan api semakin meluas. Bahkan meluas hingga lebih dari 80 ribu kaki. Mendesis. Ribuan orang di langit tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Mereka semua menahan nafas dan tidak bisa berkata-kata. 3.793 Api merah menyebar dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan Luan. Bukan karena Luan tidak menggunakan api suci surga ke-9 untuk membakar api lainnya. Bahkan jika lawannya adalah kelancu dan memiliki api beracun semesta, dia tidak terkejut jika api lawannya dapat membakar mereka. Ini karena dia telah bertarung dengan kelancu di pertempuran kedua. Karena itu, dia sudah tahu bahwa api suci surga ke-9 jauh lebih kuat daripada api beracun semesta dalam hal api. Namun, api suci surga ke-9 membakar api beracun alam semesta terlalu cepat. Sekalipun api beracun alam semesta sangat kuat, kecepatannya tidak akan secepat itu. Namun, Luan dengan cepat memikirkan sebuah kemungkinan. Racun api beracun alam semesta telah menjadi bahan bakar yang penting, sehingga menyebabkan api suci surga ke-9 terbakar begitu cepat. Setelah api suci surga ke-9 menyulut api beracun alam semesta, meskipun nyala api tersebut bukanlah api suci surga ke-9, suhunya telah jauh melampaui api beracun alam semesta. Dengan kata lain, itu di luar daya tahan keempat anggota klancu. Panas. Sangat panas. Mereka berempat langsung menghela nafas panjang. Pertahanan universe toxic flame di sekitar mereka terus-menerus dikonsumsi oleh api merah. Mereka tidak bisa terus seperti ini. Mereka akan membuang-buang energinya dengan sia-sia. Lebih penting lagi, dikelilingi oleh api merah yang tak terhitung jumlahnya, indera mereka sangat terbatas. Mereka sama sekali tidak bisa menangkap sosok Luan. Mereka tidak bisa mengambil risiko. Karena itu, Cubang segera berteriak, naik. Ledakan. Mereka berempat langsung terbang. Luan tentu saja tidak bisa menghentikan mereka dari atas. Dia juga tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Dengan demikian, mereka berempat dengan lancar berlari keluar dari lautan api setinggi 50 ribu kaki dan menuju ke langit. Hah, hah. Mereka berempat terengah-engah karena guncangan yang luar biasa. Mereka memandangi lautan api di bawah dengan rasa takut yang masih ada. Berdiri di luar reservoir, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa api beracun alam semesta sedang ditelan oleh api merah yang kuat. Itu menyebar semakin jauh, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Memang benar demikian. Meskipun Luan hanya menggunakan kekuatannya dua kali, api suci surga ke-9 seperti saat dia menyalakan kayu langit ilahi. Hanya diperlukan api beberapa ribu kaki untuk membakar area 10 kali lebih besar, atau bahkan lebih tinggi. Warna api beracun semesta dengan cepat berubah saat terbakar. Setelah terbakar, racunnya hancur total. Itu berubah menjadi asap tebal di atas lautan api. Asap tebal tersebut begitu tebal sehingga sangat menghalangi pandangan. Bahkan melayang hingga ke penonton di langit. Namun, asapnya tidak lagi beracun dan tidak membahayakan siapapun. Lebih dari seribu orang memandang rendah pemandangan ini. Api merah melahap lautan api hitam merah. Adegan ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. Itu juga menghancurkan harapan terakhir yang ditinggalkan semua orang untuk kelancu. Terlepas dari hasil pertempuran ini, gelar atribut api tertinggi pasti akan berpindah tangan. Adegan itu secara alami dilihat oleh orang-orang dari kelancu. Setiap orang dari kelancu memiliki hati yang sangat berat. Bahkan ada beberapa orang yang telinganya berdengung. Seluruh kelancu terdiam. Ketika keempat anggota kelancu melihat pemandangan ini, hati mereka juga terdiam. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuh mereka, bahkan hingga membasahi pakaian mereka. Mereka memandang kelancu di langit dengan ketakutan. Namun, mereka tidak berani melihatnya, dan segera menundukkan kepala untuk melihat lautan api di bawah kaki mereka. Ia memenangkan. Bahkan pada tahap ini, mereka harus menang. Saat ini, lautan api merah telah meluas hingga lebih dari 18 ribu sang. Keempat anggota kelancu tahu bahwa Luan pasti berada di lautan api merah. Jadi, mereka berempat meraung marah dan menggunakan teknik rahasia kelancu lagi. Dua dari mereka segera menggunakan salah satu teknik rahasia ledakan tertinggi kelancu, fiksasi api racun. Dua lainnya menggunakan teknik rahasia ledakan terkuat kelancu, teknik dewa api. Ledakan Api memiliki kekuatan paling eksplosif, dan api racun penusuk surga secara alami sangat kuat dalam aspek ini. Sebelumnya, mereka berempat tidak menggunakan daya ledak karena meskipun mereka tidak menggunakan daya ledak, itu sudah cukup untuk menghadapi Luan. Lebih penting lagi, daya ledak menghabiskan terlalu banyak energi. Kekuatan ledakan kelancu tidak bertahan selama kekuatan ledakan semoku atau klanroh. Kekuatan ledakan dari atribut api biasanya sangat singkat, memungkinkan mereka memperoleh kekuatan terkuat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Alasan mengapa mereka menggunakan kekuatan ledakan sekarang adalah karena mereka terlalu tidak sabar. Mereka harus menang, dan menang secepat mungkin. Ledakan Setelah mereka berempat mengeluarkan kekuatan ledakannya, mereka segera bergerak. Kali ini, mereka tidak berkumpul. Sebaliknya, mereka dengan cepat berpencar dan terbang ke empat penjuru yang berjarak 200 ribu sang. Mereka dengan cepat mencapai tepi lautan api merah dan tiba di tempat di mana lautan api merah belum menyebar. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah kubus. Ketika anggota klan siang melihat ini, mereka jelas terkejut. Mereka telah melihat adegan ini di pertempuran sebelumnya. Empat anggota klan sianglah yang menggunakan penghalang untuk menjebak Luan sebelum menang. Mungkinkah mereka berempat akan meniru metode klan siang? Tapi, bukankah api 18 ribu sang terlalu besar? Dan berapa lama mereka bisa mempertahankan daya ledaknya? Bagaimana jika Luan menggunakan teleportasi spasial? Tapi saat semua orang memikirkan pertanyaan ini, keempat anggota klan cu sudah mulai bergerak. Ledakan Tirai api beracun yang besar turun dari langit. Dengan empat dari mereka sebagai titik awal, itu dengan cepat menyebar ke bawah dan ke samping. Kecepatan nyala api sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan penyebaran lautan api merah. Mereka benar-benar bisa menutup lautan api merah sebelum menyebar hingga 200 ribu sang. Seperti yang diharapkan. Ledakan Mereka berempat dengan cepat menghubungkan kekuatan mereka dan segera membentuk sangkar besar yang masuk jauh ke dalam reruntuhan dalam jarak 200 ribu sang. Lalu, lautan api merah datang satu demi satu dan menghantam keempat dinding dengan keras. Ledakan Api racun penghancur alam semesta dan lautan api merah bertabrakan dengan keras. Setelah kedua belah pihak dihilangkan, semua penonton menunggu untuk melihat apakah api racun penghancur alam semesta masih akan menyala. Fakta membuktikan bahwa, memang benar demikian. Bagian dalam tirai besar api beracun segera tersulut oleh amukan api. Namun, tirai api racun yang besar ini sangat tebal dan kekuatannya telah sangat terkompresi. Hasilnya, tirai besar itu dapat terus-menerus melepaskan api racun penghancur alam semesta untuk menghentikan lautan api merah agar tidak terbakar. Tentu saja cara ini tidak ada bedanya dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Tapi bagi keempat anggota klancu, mereka tidak punya pilihan lain. Setelah mereka berempat terjebak dalam jarak 200 ribu sang, mereka dengan cepat bergerak lagi. Arah pergerakan mereka adalah posisi mereka sebelum berpisah, yang merupakan pusat dari tirai besar api beracun. Selama proses ini, mereka tidak akan memotong ruang di dalam tirai besar api beracun. Terlebih lagi, api di dalam tirai besar itu pasti akan melonjak keluar seperti air yang meluap. Begitu Luan muncul, kemungkinan besar mereka akan segera menemukannya. Dan jika Luan masih belum muncul dari tepi tirai api beracun, itu berarti dia masih berada di lautan api. Atau, dia melarikan diri melalui teleportasi spasial. Yang terakhir adalah situasi yang paling tidak ingin dilihat oleh keempat anggota klancu. Itu berarti mereka telah mengeluarkan kekuatan mereka dengan sia-sia dan membuang energi mereka dengan sia-sia. Mereka berempat sangat cepat. Segera, mereka mengurangi jangkauannya menjadi kurang dari 5 ribu sang. Selama proses ini, sejumlah besar api meluap dari tirai besar api beracun, dan bahkan dimuntahkan dan menyebar keluar. Mereka berempat sama sekali tidak berani disentuh oleh api tersebut. Mereka semua menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagian dalam tirai besar api beracun sudah terbakar dengan amukan api. Namun, ia masih tidak mampu menghabiskan seluruh api racun penghancur alam semesta di tirai besar yang semakin tebal. Ketika mereka berada dalam jarak 5 ribu sang, Luan masih belum muncul. Hal ini membuat mereka berempat sangat gugup. Mungkinkah Luan benar-benar lolos melalui teleportasi spasial? Berengsek. Mereka berempat mengertakkan gigi, tapi mereka hanya bisa menguatkan diri dan menyelesaikan serangan mereka. Mereka berempat mempercepat dan menggunakan tirai besar api beracun untuk menelan jarak terakhir. Api merah semakin banyak meletus. Dan ketika jaraknya kurang dari 5.500 sang, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Di lautan api merah yang meletus keluar, nyala api yang berjarak kurang dari 6.000 sang dari Chu Hong tiba-tiba berubah arah dan bergegas menuju Chu Hong dengan kecepatan penuh. Adegan ini secara alami segera diperhatikan oleh Chu Hong. Dia langsung terkejut. Tidak diragukan lagi itu adalah Luan. Lautan api merah yang meletus sangat kacau dan sangat mempengaruhi persepsi seseorang. Chu Hong sangat khawatir ketiga temannya tidak merasakannya. Saat dia menarik kekuatan tirai api racun yang besar, dia meraung keras, Luan ada di sini. Saya harus mengatakan bahwa suara Chu Hong sangat keras. Raungannya meredam suara ledakan lautan api dan langsung terdengar oleh ketiga temannya. Mereka bertiga segera menyerah untuk mengendalikan tirai besar api beracun dan terbang menuju Chu Hong dengan kecepatan penuh. Namun, setelah Chu Hong meraung, dia meninju dengan seluruh kekuatannya. Sinar api racun penghancur alam semesta bertabrakan dengan api merah. Hasilnya adalah, api merah segera meledak dan menghilang. Tidak ada seorang pun di dalam sama sekali. Chu Hong segera menarik napas dalam-dalam. Matanya melebar dan kulit kepalanya mati rasa. Oh tidak. 3794 Dalam sekejap, kepanikan muncul di hati Chu Hong, meski dia masih belum tahu apa yang salah. Dalam nalurinya, dia bahkan mengira Luan memang berada di dalam nyala api, tetapi telah melarikan diri melalui angkasa sebelum serangannya tiba. Namun, kenyataannya, bukan itu masalahnya. Luan sama sekali tidak berada dalam nyala api. Nyala api itu memang digunakan oleh Luan. Setelah dia memadamkan apinya, tubuhnya segera menuju ke arah lain, yaitu di alun-alun yang dibentuk oleh empat orang, ke arah dari mana orang di sebelah kiri Chu Hong berasal. Chu Hong meraung dan segera memerintahkan tiga orang lainnya untuk mendukungnya, dan cara tercepat untuk mendukungnya berarti mereka harus bergegas melewati lautan api merah. Orang di sebelah kiri Chu Hong adalah Chu Aosiong dari empat orang. Dia segera melepaskannya dan bergegas ke arah Chu Hong. Dalam waktu singkat, dia tidak curiga ada yang salah sama sekali. Jadi dia langsung berlari ke lautan api, dan di saat yang sama, Luan juga bergegas ke arahnya dari lautan api. Jika dia langsung bergegas menuju salah satu dari empat orang itu, dia akan dipaksa mundur atau bahkan dikalahkan oleh kekuatan Chu Hong. Terlalu sulit untuk mendekati mereka secara langsung. Jadi alih-alih bergegas menuju lawannya sendiri, Luan memutuskan untuk membiarkan lawan mengambil inisiatif untuk bergegas ke arahnya. Suara mendesing. Keduanya bergegas menuju satu sama lain, dan di lautan api yang kacau, indera mereka berdua sangat terbatas. Ketika keduanya berada dalam jarak 200 kaki satu sama lain, mereka merasakan kehadiran satu sama lain hampir pada saat yang bersamaan. Mereka menemukan seseorang. Mata gelap Luan langsung terfokus. Dia, yang sudah bersiap, tentu tahu bahwa pihak lain pastilah musuh yang datang untuk mendukung mereka. Tapi bagi Chu Ao Siong, dia tercengang. Chu Ao Siong tidak tahu mengapa seseorang tiba-tiba muncul, dan tanpa merasakan aura orang lain dengan hati-hati, dia bahkan tidak tahu siapa orang itu. Apakah itu rekan setimnya sendiri, atau Luan? Karena keraguan-raguan saat ini, jarak antara mereka berdua diperpendek lagi, menjadi sekitar 300 kaki. Dan pada saat ini, Chu Ao Siong tiba-tiba menyadari. Jika itu adalah rekan satu timnya, orang lain pasti sudah merasakannya, dan tidak mungkin dia tidak berteriak. Dan hanya Chu Hong yang berada di arah ini, jadi Chu Hong harus bertarung dengan Luan. Bagaimana dia bisa terbang ke sini sendirian? Itu berarti orang yang datang pastilah Luan. Bagaimana mungkin itu Luan? Meskipun dia sudah menemukan jawabannya, Chu Ao Siong masih tertegun. Dia buru-buru berhenti menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Dia bahkan ingin mengerahkan kekuatannya untuk menghentikan kemajuan Luan. Dia ingin berbalik dan lari. Memang benar, Chu Ao Siong tidak ingin melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Atau bisa dikatakan dalam pertarungan klan Hachiko ini, belum ada yang berani melawan Luan sendirian dalam pertarungan jarak dekat. Meski jumlahnya banyak, tidak ada satupun yang berani. Dalam benak Chu Ao Siong, terlibat pertarungan jarak dekat dengan Luan sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada perbedaan. Namun, masalahnya adalah Chu Ao Siong bergegas dengan kecepatan penuh untuk mendukung Chu Hong. Kecepatan penuh berarti dia telah menggunakan seluruh kekuatannya pada kecepatan. Dia hanya ingin mendukung teman-temannya dan tidak memberikan ruang untuk dirinya sendiri. Akibatnya, dia tidak hanya tidak bisa berhenti atau mengubah arah dengan cepat, dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya tepat waktu untuk melepaskannya keluar. Sekarang, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghentikan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mengubah arah penerbangan aslinya. Dia ingin menghindari benturan langsung dengan Luan. Namun, bagaimana Luan bisa melepaskan kesempatan langka seperti itu? Ketika jarak keduanya hanya 600 kaki, Luan memutuskan bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan Realm of the Demon Gods secara maksimal. Perlawanan yang kuat dari lautan api dan fakta bahwa Chu Ao Siong berhenti atas kemauannya sendiri menyebabkan kecepatannya turun drastis. Hal ini memungkinkan Luan untuk mengetahui dengan jelas posisi Chu Ao Siong. Dia juga mengubah arah dan bergegas menuju Chu Ao Siong. Chu Ao Siong sama sekali tidak bisa lepas dari kejaran Luan. Suara mendesing. Jarak antara mereka berdua dengan cepat semakin dekat. 800 kaki. 500 kaki. 200 kaki. Jarak antara mereka semakin dekat. Di mata Chu Ao Siong, serangan Luan sama menakutkannya dengan datangnya kematian. Upil berdarah di mata gelap terlihat sangat jelas. Bahkan di lautan api merah, garis merah dengan cepat ditarik. Luan sama sekali tidak takut dengan suhu lautan api. Jarak di antara mereka semakin dekat lagi. Dalam jarak 10 kaki. Suara mendesing. Chu Ao Siong akhirnya tahu bahwa dia harus menyerah untuk mengurangi kecepatannya. Dia dengan paksa melepaskan sebagian kekuatannya ke depan, ingin menghentikan Luan mendekat. Dia bahkan ingin menggunakan senjata, perlengkapan pertahanan, atau trik di ring spasial. Namun, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri dalam pertarungan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kekuatan maksimalnya untuk menamparkan dengan telapak tangannya. Segera, dinding api racun penghancur surga yang panjangnya lebih dari 4 kaki muncul. Itu sangat tebal dan berat, dan meledak ke arah Luan. Kecepatan Luan sangat sulit untuk dihindari. Bahkan jika dia menghindar, itu akan memberi Chu Ao Siong banyak waktu untuk menyesuaikan kelembamannya. Bisa dikatakan selama dia menghindar, dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyerang. Bahkan akan sulit baginya untuk mengejar Chu Ao Siong. Luan tentu saja mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia tidak memilih untuk menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia langsung meninju dengan tangan kanannya. Lengan kanannya berwarna merah tua. Lampu merah di lautan api berkembang pesat dan bahkan menelan cahaya lautan api dan api racun penghancur surga. Fajar. Ledakan. Jarak keduanya 15 kaki. Ukulan Luan mengenai pertahanan lawannya. Ukulan Fajar segera menghancurkan pertahanan Chu Ao Siong. Tidak ada lagi halangan di antara mereka berdua. Bukan hanya karena Luan menggunakan alam dewa iblis dan Fajar sehingga dia bisa melakukan ini. Itu juga karena Chu Ao Siong tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, yang membuahkan hasil. Setelah ledakan, kecepatan Chu Ao Siong langsung terhenti karena dampaknya. Namun, Luan tidak melakukannya. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan Daibriak. Dia meninggalkan sejumlah kekuatan untuk menahan dampak ledakan dan dengan paksa berlari ke dalam jarak enam kaki. Pada jarak ini, Chu Ao Siong ditakdirkan untuk tidak bisa melarikan diri. Chu Ao Siong sangat bingung. Dia, yang baru saja menyerang, tidak dapat segera mengumpulkan kekuatan untuk menggunakan teknik rahasianya. Tentu saja, Luan juga sama. Artinya mereka berdua hanya bisa menggunakan tangan dan kaki mereka. Tidak masalah apakah Chu Ao Siong bersedia atau tidak. Sebagai elemen api pamungkas di klan Hachiko, klan Chu secara alami melatih kemampuan pertarungan jarak dekat. Mereka bahkan fokus berlatih. Lagi pula, meski elemen api bisa digunakan untuk serangan jarak jauh, itu lebih mewakili elemen serangan yang kuat. Oleh karena itu, saat dia melihat Luan di depannya, Chu Ao Siong memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak terlalu panik. Di saat yang sama, dia dengan cepat bersiap untuk melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Chu Ao Siong dengan cerdik memilih untuk tidak bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Ini berarti dia mencoba untuk segera berpisah setelah pertarungan. Tujuan inti dari pertarungan ini adalah untuk memaksa Luan mundur. Karena itu, Chu Ao Siong segera merentangkan kakinya. Kakinya lebih panjang dari tangannya. Dia ingin menggunakan keuntungan ini untuk memaksa Luan mundur atau menyapu dia ke samping. Namun, meskipun Chu Ao Siong cepat, dia terlalu bingung. Gerakannya terlalu langsung. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam tendangan ini, yang berarti tidak ada perubahan lanjutan. Itu sama sekali bukan ancaman bagi Luan. Suara mendesing. Luan tidak perlu memblokir sama sekali. Bahkan dalam situasi ini, dia tidak terburu-buru maju dengan kecepatan penuh. Oleh karena itu, ia hanya perlu menghentikan sedikit tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengecilkan perutnya. Kemudian, tendangannya akan langsung melewati dada dan perutnya. Menghindari tendangan berarti Luan tidak hanya bisa mendekatinya lagi, tetapi keseimbangan Chu Ao Siong juga sangat terpengaruh oleh tendangan ini. Apalagi pihaknya langsung terkena Luan. Chu Ao Siong kaget saat melihat ini. Dia dengan cepat ingin mengendalikan tubuhnya untuk berbalik sehingga dia bisa menghadapi Luan secara langsung. Namun, Luan bahkan lebih cepat. Tubuhnya langsung memblokir kaki sapuan Chu Ao Siong. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengarah langsung ke tulang rusup kanan Chu Ao Siong. Tinju ini bahkan membawa api-api suci surga ke-9. Chu Ao Siong melihat tinju ini dan panik. Dia dengan cepat menggunakan kedua tangannya untuk menahan di depan tulang rusupnya. Kemudian, bang. Rasa penyesatan yang kuat langsung muncul. Hal itu membuat Chu Ao Siong yang sudah tidak seimbang menjadi semakin tidak seimbang. Seluruh tubuhnya dan kiserta darah di tubuhnya langsung memasuki keadaan kehilangan kendali. Itu benar, itu adalah tindakan palsu. Luan tidak menggunakan kekuatan apapun dalam pukulan ini. Api di lengan kanannya hanyalah api suci surga ke-9 yang dilepaskan keluar. Itu murni untuk membingungkan Chu Ao Siong. Chu Ao Siong, yang sudah ketakutan, tidak punya waktu untuk berpikir atau mengambil keputusan apapun. Dia langsung ketakutan. Di saat yang sama, gerakan membunuh Luan benar-benar muncul. Menghadapi orang-orang dari klan Chu, Luan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat tangan kirinya dari bawah ke atas. Kali ini, dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, tubuh Chu Ao Siong benar-benar tidak seimbang. Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tinju ini langsung mengarah ke belakang kanan kepala Chu Ao Siong, yang jatuh ke depan karena kehilangan keseimbangan. Tinju ini, bahkan tinju kiri dan lengan kiri sekali lagi memancarkan cahaya merah. Kemudian, bang. Ruangan itu langsung membeku, dan tinju ini berhenti kurang dari satu inci di belakang kepala Chu Ao Siong. 3.795 Ruang di seluruh medan perang membeku, dan semua kekuatan berhenti. Untuk dapat melakukan ini, dia pastilah seorang Raja Surgawi. Benar sekali, Raja Surgawi Klan Fu telah membekukan seluruh medan perang. Bang. Harus diketahui bahwa ini adalah keheningan ruang yang kuat, yang setara dengan memberikan dampak yang sangat kuat pada tubuh. Segera, keempat anggota Klan Chu dan Lu An di medan perang mengalami dampak yang sangat parah. Kurang dari 3.000 kaki dari pertempuran antara Lu An dan Chu Ao Siong, ketiga anggota Klan Chu masih mencari Lu An. Mereka tidak menyangka bahwa Lu An sudah bertarung dengan Chu Ao Siong. Di bawah lautan api yang keluar dari layar api racun, bahkan momentum gerakan Chu Ao Siong dan Lu An pun tertutupi. Mereka masih mencari Lu An dengan panik, dan bahkan telah mempersiapkan seluruh kekuatan di tubuh mereka untuk bertarung. Tetapi ketika mereka tidak dapat menemukan target sama sekali dan tidak memiliki petunjuk sama sekali, tubuh mereka tiba-tiba terkunci di tempatnya. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Mereka bertiga segera menyadari bahwa itu adalah Raja Surgawi, dan Raja Surgawi berarti. Seseorang telah kalah. Mereka bertiga ada di sini, jadi yang kalah tentu saja bukan mereka. Dengan kata lain, orang yang kalah adalah Chu Ao Siong atau Lu An. Siapa itu? Meskipun mereka sangat berharap orang ini adalah Lu An, mereka dapat dengan jelas melihat kepanikan di mata satu sama lain ketika mereka saling memandang. Pembekuan terus berlanjut, dan di bawah kendali Raja Surgawi, sesosok tubuh dengan cepat bergegas keluar dari lautan api, langsung menuju ke Lan Chu. Namun mereka bertiga berada di lautan api, jadi mereka tidak bisa melihat pemandangan ini. Setelah Chu Ao Siong meninggalkan medan perang, medan perang langsung kembali normal. Gemuruh. Karena penindasan yang kuat tadi, kekuatan yang berkumpul di lautan api menjadi lebih ganas. Jadi, saat bersentuhan dengan penindasan, lautan api menjadi lebih ganas. Pertarungan. Belum berakhir. Ketiga anggota klan Chu terkejut, dan mata mereka membelalak. Ini berarti yang kalah bukanlah Lu An. Sudah berakhir. Hati ketiga anggota klan Chu terasa dingin. Meskipun mereka telah mendapatkan kembali kebebasannya, mereka tidak berani terbang menuju Chu Ao Siong. Cubang segera membuka mulutnya dan berteriak, keluar dari sini dulu. Segera, mereka bertiga bergegas keluar dari lautan api. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh membiarkan diri mereka terjerumus ke dalam situasi seperti itu lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di mata ribuan penonton yang berada jauh di langit, ketiga sosok itu dengan cepat bergegas keluar dari lautan api. Selain itu, mereka dengan cepat menarik jarak lebih dari 5.000 zang dari lautan api sebelum berhenti. Ketiganya jelas terengah-engah. Dia terengah-engah bukan karena konsumsi energi, tapi karena dia gugup. Melihat ketiga anggota klan Chu, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke klan Fu. Alasan mengapa semua orang melihat klan Fu adalah karena ahli panggung Raja Surgawi dari klan Fu secara tak terduga menggunakan kekuatannya untuk menutup seluruh medan perang, dan bukan hanya area tempat Luan dan Chu Ao Siong bertarung. Kita harus tahu bahwa dalam beberapa pertempuran sebelumnya, hanya sebagian kecil yang disegel. Dengan cara ini, lawan bahkan tidak akan menyadari bahwa jumlah orang di pihak mereka lebih sedikit. Dengan ini, seniman bela diri panggung Raja Surgawi dari klan Fu dapat dianggap telah membantu trio klan Chu. Jika tidak, Luan mungkin akan terus menggunakan lautan api untuk menyerang mereka satu per satu. Gemuruh. Lautan api terus melonjak keluar, namun tidak butuh waktu lama hingga terjadi perubahan. Setelah lautan api cukup meluap, situasi menjadi relatif tenang. Layar api racun dan lautan api di dalamnya menjaga keseimbangan relatif. Itu seperti wadah besar berisi air. Namun, situasinya berubah lagi dengan sangat cepat. Di bawah pengawasan ribuan penonton di langit, layar api racun, yang telah kehilangan dukungan dari kekuatan empat orang, dengan cepat tidak mampu menahan pembakaran hebat lautan api di dalamnya. Mulai dari dinding bagian dalam layar, terjadi ledakan dahsyat. Elemen api pada awalnya merupakan elemen yang sangat kejam. Begitu keseimbangannya rusak, pasti akan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Layar api racun ini tidak terkecuali Ledakan Dinding bagian dalam meledak dengan hebat. Seperti kata pepatah, jika satu tempat rusak, sisanya akan rusak. Seluruh layar api racun yang sangat tebal itu seperti bangunan yang runtuh. Dalam waktu yang sangat singkat, itu meledak sepenuhnya. Gemuruh Ledakan layar api racun bisa menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan gabungan dari empat anggota klancu jelas bukan lelucon. Api racun penghancur luar angkasa melonjak ke langit, dan dengan momentum yang sangat ganas, ia melonjak ke segala arah, sekali lagi menelan seluruh planet. Ketika ketiga anggota klancu melihat adegan ini, mereka bahkan tidak berani membela diri dengan santai. Sebaliknya, mereka segera bergabung untuk membentuk lapisan pertahanan yang kuat. Tak hanya itu, ketiganya bahkan mundur sangat jauh, terutama untuk mengurangi damage serangannya. Kedua, untuk mencegah luan memanfaatkan kekacauan untuk mendekati mereka. Gemuruh Kecepatan ledakan poison flame sangat cepat. Tidak butuh waktu lama untuk menyebar. Ledakan layar api racun yang begitu besar berarti jumlah total api di seluruh medan perang telah meningkat sekali lagi, dan banyak sekali. Setelah lautan api yang sudah ada bersentuhan dengan api racun penghancur ruang yang baru, lautan api yang telah diubah oleh api suci surga ke-9 segera menyulut api racun penghancur ruang. Dengan kata lain, api racun penghancur ruang di seluruh medan perang dengan cepat menghilang, dan yang menggantikannya adalah api yang lebih kuat. Kemunculan kembali adegan ini, meskipun mereka pernah melihatnya sebelumnya, tetap memberikan dampak yang besar bagi semua orang. Adegan ini sekali lagi membuktikan bahwa nyala api luan pasti lebih kuat dari nyala api klancu. Murni dalam hal api, api klancu jelas tidak sebanding dengan api luan. Tidak. Tidak hanya dalam hal nyala api, bahkan racun dalam api racun penghancur ruang sama sekali tidak sebanding dengan nyala api. Belum lagi di bawah nyala api luan, bahkan jika berada di lautan api ini, racunnya tidak akan mampu bertahan sama sekali, dan akan terbakar abis. Melihat pemandangan ini lagi, keraguan di hati semua orang sebelum pertempuran ini telah hilang, dan semua penilaian mereka telah diselesaikan. Melihat api luan membakar api racun penghancur ruang berkali-kali dengan mata kepala sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa api luan lebih kuat daripada api racun penghancur ruang. Semua orang menarik nafas dalam-dalam, dan memandangi lautan api di seluruh tanah, yang sangat berat. Kali ini, kemungkinan besar langit benar-benar akan berubah. Meskipun pertarungan tersebut belum menentukan pemenangnya, hasil dari nyala api tersebut sudah merupakan kepastian, dan pertarungan yang tersisa memiliki makna yang jauh lebih sedikit. Namun, bahkan jika itu adalah pertarungan ini, apakah tiga orang yang tersisa dari klan cu masih menang? Jumlah orang sudah berkurang, dan dilihat dari empat pertarungan sebelumnya, selama jumlah orang mulai berkurang, luan pasti akan menang. Karena ini membuktikan bahwa luan memiliki kemungkinan untuk menang, dan luan biasanya mampu menangkap segala kemungkinan. Empat orang tidak mampu menjatuhkan luan, jadi apakah tiga orang masih bisa melakukannya? Di udara, tiga orang dari klan cu yang sudah menjadi sangat bingung semuanya terengah-engah setelah menahan kekuatan ledakan tirai besar api racun. Mereka bertiga memandangi lautan api yang bergolak hebat di bawah, dan melihat api racun penghancur ruang dengan cepat dilahap dalam prosesnya. Pada saat ini, mereka telah menerima kenyataan bahwa nyala api mereka lebih rendah daripada nyala api luan, dan satu-satunya hal yang dapat mereka pikirkan adalah bagaimana cara menang. Namun, melihat lautan api yang lebih besar dan lebih dalam di bawah, mereka sama sekali tidak tahu cara bertarung, dan tidak berani memasuki lautan api sama sekali. Bukan hanya mereka, bahkan para elit tingkat surga dari klan Hachiko di udara mengerutkan kening saat mereka memikirkan pertanyaan ini. Selain anggota klan fu yang relatif tenang, para elit tingkat surga dari tujuh klan lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat berat. Namun, tidak peduli apa, tiga orang dari klan cu tidak mungkin mengakui kekalahan. Dan luan masih belum muncul, yang berarti dia pasti berada di lautan api. Mereka bertiga tidak mau dan tidak berani memasuki lautan api. Dan menghadapi lautan api, mereka bertiga benar-benar kehabisan akal. Tirai api racun yang besar tadi sudah menjadi kesempatan terbaik mereka, dan sekarang menghadapi lautan api setinggi ini, mereka sama sekali tidak dapat melakukannya lagi. Dan saat mereka bertiga menemui jalan buntu untuk beberapa saat, perubahan tiba-tiba terjadi. Orang yang mengambil inisiatif menyerang bukanlah mereka bertiga, tapi lautan api. Lautan api tiba-tiba meledak, dan tiga megalosaurus bangkit. Ketiga megalosaurus ini bukanlah api suci sembilan surga, tetapi dibentuk murni oleh nyala api lautan api. Dalam situasi di mana mereka tidak ditekan, ketiga megalosaurus semuanya memiliki panjang lebih dari tiga ribu kaki, dan mereka menyerang langsung ketiga orang dari tiga arah berbeda. Melihat ini, mereka bertiga sangat terkejut. Mereka pasti tidak bisa membiarkan ketiga megalosaurus ini mendekati mereka, dan segera mengaktifkan api racun penghancur ruang di tubuh mereka. Tiga api besar segera keluar, langsung menuju megalosaurus. Gemuruh. Ketiga megalosaurus langsung hancur, dan tidak memiliki kemampuan melawan sama sekali. Adegan ini cukup untuk menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak, dan dalam hal tingkat kultivasi, luan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mereka bertiga. Ketiga anggota klan cu sangat berhati-hati, dan mengalahkan megalosaurus yang berjarak tiga ribu kaki dari mereka. Tidak hanya itu, mereka bertiga juga terbang, takut kekuatan luan akan mendekati mereka. Namun, meskipun ketiga megalosaurus bangkit dari lautan api, mereka masih tidak dapat menentukan posisi luan secara akurat. Mereka bertiga tidak berani terburu-buru menuju ke tengah ketiga megalosaurus, karena di mata mereka kemungkinan besar itu adalah jebakan. Namun, jika pertarungan berlanjut seperti ini, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menentukan pemenang. Mereka bertiga sudah sangat gugup, dan pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil inisiatif mengubah posisi, atau bahkan memasuki lautan api. Oleh karena itu, luan berinisiatif mengubah posisinya. Ledakan Tiba-tiba terdengar suara keras dari lautan api, lalu di tempat ketiga megalosaurus berada, lautan api itu justru terbelah menjadi dua, seolah membentuk ngarai. Retakan setinggi 2.000 kaki muncul, dari atas ke bawah, mencapai hingga ke permukaan planet. Kini, ketinggian lautan api telah mencapai 6.000 kaki, yang berarti retakan tersebut memiliki panjang 2.000 kaki dan kedalaman 6.000 kaki. Lautan api dikendalikan agar menyala dengan rapi di bagian tepinya, dan tidak masuk ke celah sama sekali. Dan di tengah retakan, sesosok tubuh berdiri di permukaan tanah. Itu tidak lain adalah luan. Luan berinisiatif membuka lautan api, memberi tahu mereka bertiga di mana dia berada. Melihat ini, mata orang-orang di langit bergetar, dan beberapa bahkan tersentak. Luan ini benar-benar berani. Bahkan jika kedua belah pihak menemui jalan buntu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran meremehkan ketiga anggota klancu, dan tidak ada hubungannya dengan luan. Namun, luan mengambil inisiatif untuk bergerak, yang berarti dia sama sekali tidak peduli dengan ketiga anggota klancu. Namun, ketiga anggota klancu memandang luan di lautan api, dan meskipun tubuh mereka gemetar, mereka tidak melakukan apapun untuk sementara waktu. Bahkan ketika mereka melihat luan, mereka tidak berani bergerak. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka tidak hanya akan dipermalukan, tetapi seluruh klancu juga akan dipermalukan, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Ketiganya berjarak lebih dari 6.000 kaki dari puncak lautan api, dan lautan api tingginya 6.000 kaki, yang berarti jaraknya setidaknya 12.000 kaki dari luan. Namun, meski jaraknya sangat jauh, ketiganya tidak menyelam, malah melepaskan teknik rahasianya. Ledakan Tiga seni mistik turun dari langit, masing-masing panjangnya lebih dari 40.000 kaki. Ketiga seni mistik itu saling menempel, tidak meninggalkan celah. Mereka tidak hanya menyerang luan, tetapi mereka juga menutup semua kemungkinan jalan keluar bagi luan. Kecepatan ketiga teknik rahasia itu sangat cepat. Luan tidak punya peluang untuk melarikan diri dengan mengandalkan kecepatan. Karena itu, satu-satunya kemungkinan yang dimiliki luan adalah teleportasi luar angkasa. Ternyata, luan memang melakukannya. Suara mendesing. Luan menyaksikan tanpa daya saat tiga teknik rahasia turun dari langit. Kegelapan segera muncul di sekelilingnya dan dengan cepat menyelimutinya. Kemudian, gemuruh. Tiga seni mistik menghantam permukaan planet dengan keras, menyebabkan tanah tenggelam sekali lagi. Tanahnya tenggelam, tapi apinya tidak meredah. Setelah ledakannya stabil, ketinggian lautan api bahkan melebihi ketinggian aslinya. Di langit, ribuan orang menyaksikan pemandangan ini dengan alis berkerut. Alasannya sederhana. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada hasil sama sekali. Luan telah mengambil inisiatif untuk memberitahu ketiganya tentang posisinya, tapi mereka bertiga masih menggunakan serangan jarak jauh. Ini setara dengan memaksa Luan melakukan teleportasi luar angkasa. Mereka tidak mungkin meminta Luan, yang memiliki perbedaan kekuatan yang begitu besar, untuk melepaskan kekuatannya untuk melawan mereka bertiga secara langsung. Luan pasti tidak akan menolak pertarungan jarak dekat. Mereka bertiga tidak bisa mengalahkan Luan dalam serangan jarak jauh, tapi mereka tidak memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Artinya pertukaran petunjuk akan berlangsung lama, bahkan mungkin tidak akan pernah berakhir. Lautan api begitu luas sehingga bahkan ketika Luan terbang dari ruang stabil yang jauh ke dalam ruang kacau di dalam api, mereka bertiga tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Benar saja, tidak lama kemudian, tidak terlalu jauh dari mereka bertiga, retakan sepanjang 2000 kaki muncul di lautan api. Luan berdiri di dalamnya. Kali ini, Luan bahkan tidak berdiri di dasar lautan api. Sebaliknya, dia berdiri di udara di atas lautan api, dan bahkan sangat dekat dengan puncak lautan api. Mereka bertiga dapat dengan jelas melihat Luan, begitu pula Luan. Luan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Matanya hitam pekat, sangat kontras dengan lautan api yang berkobar di sekitarnya. Berderak. Mereka bertiga mengepalkan tangan dan mengeluarkan suara. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Namun mereka sebenarnya tidak mau kalah. Sebelum pertukaran ini, semua orang di Klancu telah memberitahu mereka bahwa begitu mereka melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat, mereka pasti akan kalah. Oleh karena itu, mereka tidak berani-berani melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, mereka bertiga sekali lagi melancarkan serangan jarak jauh ke arah posisi Luan. Tiga teknik rahasia menembus udara, dan membalikkan lautan api. Tanpa ragu, Luan sekali lagi menggunakan kekuatan gelapnya untuk berteleportasi. Petik 2.2 Melihat pemandangan ini, di antara delapan klan di udara, selain Klancu, tujuh klan lainnya sudah membuat keributan. Selain itu, suara-suara ini tidak lembut, bahkan Klancu pun bisa mendengarnya. Bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Tidak ada habisnya. Siapa tahu, Klancu terlalu takut kalah. Situasi tersebut tidak terjadi pada empat bursa sebelumnya. Jadi bagaimana jika kita kalah? Itu hanya pertarungan, bukan pertarungan sampai mati. Terlalu pengecut. Jadi bagaimana jika kita menang atau kalah? Pertempuran ini telah membuktikan bahwa api Klancu lebih rendah daripada api Luan. Menang atau kalah tidak ada artinya. Petik 2.2 Orang-orang dari tujuh klan mau tidak mau mulai berdiskusi. Bahkan klan Kang pun sama. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala melihat pemandangan ini. Karena para penggarap alam surga sedang berdiskusi, para penggarap alam Raja Surgawi secara alami tidak bisa tinggal diam. Seorang kultifator alam Raja Surgawi dari klan Gao berkata kepada pemimpin klan dengan suara rendah, pertempuran ini mungkin akan terus menemui jalan buntu. Mengapa kita tidak menyebutnya seri? Gambaran Pemimpin klan Gao, Gao Yu Yang, sedikit mengernyit. Meski seri, sebenarnya tidak ada bedanya dengan mengumumkan kekalahan Klancu. Terlebih lagi, dengan kehadiran klan Fu, dia tidak perlu mengambil alih situasi. Dia bisa membiarkan klan Fu mengambil keputusan. Namun, bahkan Fu yang tidak akan mengambil inisiatif untuk menghentikannya. Pertempuran ini menyangkut Luan, jadi kecuali putrinya berbicara dan berharap dia akan mengakhiri pertempuran, dia akan terus menonton. Orang-orang dengan ekspresi paling jelek adalah orang-orang dari klan Chu. Diskusi dari berbagai klan didengar oleh mereka. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan, beberapa suara yang terdengar sudah cukup untuk membuat mereka merasa sangat terhina. Mudah untuk membayangkan suara-suara lainnya juga. Sebagian besar orang dari klan Chu tidak lagi melihat medan perang di bawah. Sebaliknya, mereka mencari di tempat lain. Ada pun para penggarap alam Raja Surgawi dari klan Chu. Bagaimana mungkin mereka, yang lebih kuat, tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan orang-orang dari tujuh klan. Namun, meski mereka lebih kuat, mereka tidak bisa membanta atau mengaum pada tujuh klan. Karena ini adalah kebenarannya. Jika klan lain dan Luan berdebat dalam situasi seperti itu, mereka juga akan mengejek mereka. Banyak orang memandang pemimpin klan, Chu Han Ming. Ekspresi Chu Han Ming sudah sangat suram. Pada saat ini, Luan muncul lagi di lautan api. Berbeda dari dua kali sebelumnya, Luan bahkan tidak membuka celah di lautan api. Sebaliknya, dia terbang keluar dari lautan api dan berdiri di tepi lautan api. Chu Han Ming memandang Luan di atas lautan api. Hatinya sangat dingin. Kenyataannya, dendam antara dia dan Luan bukan hanya perebutan batas atribut api, juga bukan perselisihan mengenai sungai kuno. Ada juga masalah yang tidak banyak orang ketahui. Yue Rong. Benar sekali, orang temi Yue Rong. Itu sudah terjadi seribu tahun yang lalu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yue Rong masih hidup. Perlu diketahui bahwa ada banyak mata-mata klan Hachiko di markas besar aliansi tripartit. Klan Chu secara alami juga memiliki mata-matanya sendiri. Yin Lin dan Yue Rong sama-sama berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Ketika dia mengetahui bahwa dua orang temi berada di tingkat surga dan mendapatkan potret mereka. Dia benar-benar terkejut. Dia pernah melihat Yin Lin dan Yue Rong sebelumnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yue Rong, yang telah diracuni oleh api racun penusuk surga, masih hidup. Meskipun dia sudah lama mengambil posisi pemimpin klan Klan Chu, berkolusi dengan orang luar jelas merupakan hal yang tabu bagi klan Hachiko. Begitu hal itu diumumkan, bahkan posisinya sebagai pemimpin klan pun akan terancam. Raja Surgawi Klan Chu lainnya juga ingin mengambil posisi sebagai pemimpin klan. Banyak dari mereka mungkin berharap dia mundur karena kesalahan besar. Namun, selama perang, tidak mudah baginya untuk melakukan apapun pada Yue Rong. Untungnya, ini sudah terjadi seribu tahun yang lalu. Tidak ada bukti untuk segala macam hal. Hanya berdasarkan kata-kata Yue Rong saja, tidak mungkin membuktikan apapun. Hal inilah yang membuatnya merasa sangat lega. Tidak peduli apa, Luan telah menerima Yue Rong, jadi kemungkinan besar dia sudah tahu apa yang terjadi saat itu. Jika Luan mengatakannya kepada dunia luar, kredibilitasnya akan meningkat pesat. Oleh karena itu, dia punya lebih banyak alasan untuk menginginkan Luan mati atau kehilangan reputasinya. 3.797 Di galaksi, di ruang luas di atas bintang, penonton dari klan Hachiko sedang melihat lautan api di bintang, menyaksikan konfrontasi antara tiga klan Chu dan Luan. Chu Han Ming, kepala klan Chu, juga melakukan hal yang sama, tetapi dia memiliki lebih banyak pemikiran di benaknya. Namun, semuanya harus kembali ke medan perang di depannya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu betul bahwa tidak banyak perdebatan tentang kekuatan api dalam pertempuran ini. Setelah kekuatan api diputuskan, hasil pertempuran tidak terlalu menjadi masalah. Klan Chu tidak bisa menerima kekalahan, juga tidak bisa menerima hasil imbang. Membandingkan keduanya, klan Chu lebih memilih menerima kekalahan. Jika mereka lebih terbuka dan terbuka, mereka mungkin bisa menyelamatkan mukanya. Karena itu, Chu Han Ming menarik nafas dalam-dalam dan segera mengirimkan transmisi suara rasa ilahi kepada tiga orang dari klan Chu. Segera, ketiganya dari klan Chu gemetar. Mereka saling memandang, lalu mengangkat kepala untuk melihat klan Chu di langit. Akhiri pertempuran dengan cepat, apapun hasilnya. Ini adalah suara yang muncul dalam kesadaran ketiganya, dan itu adalah suara kepala klan. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mematuhi perintah kepala klan. Karena kepala klan mengatakan bahwa apapun hasilnya, mereka tidak perlu ragu. Dari awal pertempuran hingga sekarang, persyaratan kemenangan klan telah mengikat tangan dan kaki mereka, dan mereka tidak berani bertarung sama sekali. Diperhatikan banyak orang, mereka merasa sangat malu. Faktanya, mereka sudah lama ingin bergegas dan bertarung dengan baik dengan Luan, bahkan jika mereka kalah. Chu Bang, Chu Hong, dan Chu Mingce menarik napas dalam-dalam. Mereka bertiga tiba-tiba menoleh untuk melihat Luan di kejauhan. Pemandangan ini membuat mata gelap Luan menjadi semakin dalam. Apakah mereka akhirnya melakukan perubahan? Gemuruh. Fakta memberi Luan jawabannya. Mereka bertiga mengaktifkan teknik dewa api atau api racun, dan kekuatan mereka meledak, secara langsung meningkatkan kekuatan mereka ke kondisi terkuat. Luan sedikit mengernyit. Merasakan aura kekerasan, dia segera mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal. Saat dia mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, dia menemukan bahwa mereka bertiga telah menghilang di kejauhan. Sangat cepat. Ketika mereka bertiga menggunakan teknik rahasia mereka, bahkan jika Luan mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, dia tetap tidak dapat melihat mereka bertiga. Ini berarti meskipun mereka bertiga mendekati Luan, tidak ada cara baginya untuk bertarung. Mereka bahkan tidak bisa melihat sosoknya atau tendangan dan pukulannya. Dengan perbedaan kekuatan sebesar itu, mustahil bagi Luan untuk menang. Oleh karena itu, Luan tidak dapat langsung menghadapi pertempuran secara langsung. Namun, dia tidak menggunakan spatial transferens. Sebaliknya, dia langsung tenggelam dan dengan cepat memasuki lautan api. Luan dengan cepat turun menuju lautan api. Namun saat Luan turun kurang dari 20 ribu kaki, gempa besar meletus di atas lautan api. Ledakan. Di atas lautan api, nyala api langsung dipisahkan oleh kekuatan yang kuat, seolah-olah celah besar telah terbentuk. Kesenjangan itu dengan cepat tenggelam dan meluas saat ia mengejar sosok Luan. Luan hanya bisa melihat celah di lautan api semakin besar, tapi dia tidak bisa melihat ketiga sosok itu sama sekali. Namun, saat celah muncul di lautan api, Luan, yang sudah bersiap, sudah bergerak. Energi gelap langsung muncul di sekujur tubuhnya. Pemandangan ini langsung diketahui oleh tiga orang yang bergegas menuju lautan api. Mereka buru-buru mencoba menghentikan Luan melarikan diri. Chu Hong segera melayangkan pukulan ke udara. Kecepatan api racun semesta murni bahkan lebih cepat dari sosoknya. Itu membentuk cahaya hitam dan merah yang langsung menuju Luan. Luan bahkan tidak bisa melihat ketiga sosok itu, apalagi serangan ini. Namun, untungnya, reaksi Luan sangat cepat. Ditambah dengan kemampuan transferensi spasialnya yang kuat, kecepatan teleportasinya lebih cepat daripada kecepatan serangannya. Suara mendesing. Cahaya hitam dan merah langsung mengenai energi gelap, tapi hanya menembus secara normal. Sosok Luan tidak terlihat. Teleportasi berhasil. Ledakan. Serangan itu menghantam tanah di bawah lautan api, dan ledakan besar segera terjadi. Ketiga sosok itu segera berhenti dan saling memandang. Mereka sudah bersedia memilih pertarungan jarak dekat, tapi Luan masih berteleportasi. Hal ini tidak dapat disalahkan pada mereka. Bahkan jika mereka menjadi sasaran penghinaan, Luanlah yang akan dipermalukan. Namun, teknik dewa api dan penentuan racun api tidak seperti alam dewa iblis yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan sesuka hati. Setiap kali diaktifkan dan dinonaktifkan akan menimbulkan beban dan konsumsi yang sangat besar bagi pengguna. Namun, setelah Luan menghilang, mereka bertiga tidak bisa membiarkan dirinya diaktifkan. Jika tidak, jika Luan kembali terlalu lambat, konsumsinya akan sangat serius. Karena itu, ketiganya langsung memperlambat dan membatalkan aktifasinya. Namun, saat mereka bertiga hendak menonaktifkan teknik rahasia mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan Api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dan melesat ke arah mereka bertiga dari samping. Setiap nyala api memiliki diameter satu zang dan sangat cepat. Kemunculan serangan itu mengejutkan mereka bertiga. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dari saat mereka ragu apakah akan menonaktifkan aktifasi hingga menonaktifkan teknik rahasia mereka, tidak banyak waktu berlalu. Mustahil bagi mereka untuk berteleportasi ke dunia luar dan kembali lagi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Luan bisa begitu cepat? Meskipun mereka bertiga tidak tahu apa yang terjadi, semua raja surgawi di langit dapat merasakannya dengan jelas. Luan memang telah berteleportasi, tapi dia tidak berteleportasi ke luar lautan api. Sebaliknya, dia berteleportasi ke dalam lautan api. Memang benar, dalam keadaan normal, kobaran api seperti itu akan menghancurkan seluruh ruang dan mengubahnya menjadi ruang yang kacau balau. Namun, saat mereka bertiga ragu-ragu di luar lautan api, Luan tidak tinggal diam. Luan telah bergerak di lautan api dan melepaskan deep ice di banyak tempat. Setiap deep ice berukuran 3000 zang dan berdiri di permukaan tanah. Deep ice stabil, sehingga ruang di dalam deep ice dengan cepat menjadi stabil. Ruang-ruang ini menjadi ruang stabil di ruang semraut. Luan kemudian bisa berteleportasi ke deep ice ini. Dengan cara ini, dia tidak perlu meninggalkan lautan api dan mengulangi prosesnya setiap saat. Raja surgawi mengetahui hal ini, tetapi mereka bertiga tidak. Suhu lautan api yang kuat sangat menghalangi persepsi mereka, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ada es dalam yang tersebar di dasar lautan api. Karena itu, Luan segera kembali ke posisi sebelumnya setelah berteleportasi ke deep ice terdekat. Lautan api tidak menghalangi persepsi Luan. Sebaliknya, hal itu menjadi bagian dari persepsi Luan. Ketiganya berhenti di lautan api, memungkinkan Luan segera menangkap posisi mereka dan menyerang. Ledakan Namun, meski serangan apinya sangat mendadak dan jaraknya sangat dekat, dengan kekuatan mereka bertiga, mereka masih bisa mengelak sepenuhnya. Mereka bertiga segera melepaskan kekuatannya dan melakukan serangan balik ke arah api. Api racun semesta yang kuat langsung menghancurkan semua serangan api, dan bahkan menghancurkan lautan api di depan mereka, menyebabkannya menjadi kacau. Namun, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Luan. Saat mereka bertiga sedang mencari sosok Luan, lautan api di belakang mereka tiba-tiba meletus dengan api yang tak terhitung jumlahnya, menyerang mereka bertiga. Mereka bertiga segera berbalik dan melakukan serangan balik, menghancurkan semua api di belakang mereka. Namun, meski serangannya bisa menghancurkan, lautan api tidak bisa dihilangkan. Sebentar lagi, lautan api akan kembali normal, seperti lautan sungguhan. Selanjutnya, serangan api terus-menerus menyerang mereka bertiga dari segala arah. Termasuk dua serangan sebelumnya, total ada delapan serangan. Setelah delapan serangan, mereka bertiga benar-benar kesal dengan serangan tersebut. Namun, ketiganya tidak berani berpisah, sehingga ketiganya meraung dan melancarkan serangan habis-habisan ketiga arah berbeda. Gemuruh. Di bawah teknik rahasia yang kuat, api racun semesta menghancurkan lautan api lapis demi lapis, membersihkan area di sekitar mereka bertiga. Namun, apinya dengan cepat menyebar kembali, dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan luan. Dilecehkan terus-menerus seperti ini menyebabkan mereka bertiga terus-menerus ketakutan. Meskipun konsumsinya tidak banyak, mereka sudah sangat lelah di dalam. Terlebih lagi, selama mereka berada di lautan api, mereka harus terus-menerus melepaskan kekuatannya untuk menahan mendekatnya lautan api, dan konsumsinya juga tidak sedikit. Selama ini, orang-orang klancu berpikir bahwa api sangat dekat dengan mereka, dan tempat dengan api adalah rumah mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Saat lautan api akan pulih, gelombang serangan api lainnya datang ke arah mereka. Namun, serangan api kali ini lebih hebat dari sebelumnya, seperti gelombang api yang sangat besar. Ketiganya kelelahan. Menghadapi arah ini, cubang menyerang sendirian, dan perlawanan yang dia keluarkan sama seperti sebelumnya, sepenuhnya mampu memaksa lautan api kembali. Memang itulah yang terjadi. Ledakan. Setelah kedua sisi bertabrakan, lautan api langsung runtuh. Namun, ada api suci megalosaurus yang tersembunyi di lautan api. Mengaum. Raungan naga itu menggemparkan dunia. Api suci megalosaurus berkeliaran di lautan api, dan auranya mencapai puncaknya. 3798 Kemunculan tiba-tiba api suci megalosaurus mengejutkan mereka bertiga. Chu Mingce, Chu Hong, dan Chu Bang tidak menyangka api suci megalosaurus yang kuat tersembunyi dalam serangan api. Ini adalah serangan kuat yang dibentuk oleh api suci surga ke-9 yang asli. Itu tidak bisa dibandingkan dengan serangan yang dibentuk oleh api di lautan api sebelumnya. Ketika api suci megalosaurus muncul, jaraknya kurang dari 30 ribu kaki dari mereka bertiga. Panjangnya lebih dari 35 ribu kaki dan menyerbu ke arah mereka bertiga, dengan kecepatan yang sangat cepat. Meski begitu, ketiganya masih memiliki kelonggaran yang cukup untuk menghindari serangan holy flame megalosaurus. Chu Mingce menyerang lagi dan menamparkan ke depan dengan satu telapak tangan. Di saat yang sama, Chu Hong dan Chu Bang juga menyerang ke depan. Seketika, ketiga kekuatan tersebut membentuk penghalang besar dan menyerbu ke arah api suci megalosaurus. Bahkan jika Chu Mingce adalah satu-satunya yang menggunakan kekuatan penuhnya dan dua lainnya hanya menyerang dengan santai, api suci megalosaurus masih bukan tandingan mereka bertiga. Ledakan Api suci megalosaurus menghantam penghalang api racun. Dengan perbedaan kekuatan, bahkan holy flame megalosaurus dengan tulang naga emas tidak dapat bersaing dengan poison flame barrier. Ketika keduanya bertabrakan, tubuh besar api suci megalosaurus terhalang sepenuhnya. Banyak retakan muncul di bagian depan api suci megalosaurus. Seluruh tubuh megalosaurus menempel pada penghalang. Ia ingin maju dengan kekerasan, tetapi ia tidak bisa melakukannya sama sekali. Namun, meski terdapat perbedaan kekuatan yang mutlak, Luan memiliki keunggulan dalam hal atribut. Tubuh dan cakar megalosaurus adalah api suci surga ke-9. Cakarnya bahkan menembus penghalang, dan api suci surga ke-9 menyebar di penghalang. Mereka bertiga mengerutkan kening, Chuhong dan Cubang yang berada di kiri dan kanan langsung melambaikan tangan. Kedua sisi penghalang memberikan kekuatan lagi dan terlipat ke arah tengah. Dengan kata lain, mereka menamparkan api suci megalosaurus dari dua sisi. Ledakan. Penghalang itu menghantam tubuh api suci megalosaurus dengan keras. Serangan tiga sisi segera menghamburkan api suci megalosaurus, dan tubuhnya roboh. Ketika kekuatan internal yang kuat dikompresi, itu berarti ledakan hebat. Ledakan. Api suci melonjak dengan liar, dan tekanan darinya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Api kudus langsung menelan lautan api di sekitarnya, menyapu lautan api di sekitarnya dan menggantinya dengan api suci sembilan surga yang murni. Ini berarti api suci surga ke-9 juga mengalir menuju tiga anggota klancu. Namun, mereka masih dilindungi oleh penghalang, sehingga jangkauan dan luas api suci surga ke-9 terbatas. Melihat ini, Chuhong dan Cubang menggunakan teknik rahasia mereka lagi. Api beracun dengan cepat muncul seperti baju besi, menyelimuti ketiganya dalam radius 6 ribu kaki. Tidak peduli seberapa keras serangan api suci, ia tidak dapat menembusnya. Terlebih lagi, tidak ada titik buta dalam pertahanan ini, karena mereka bertiga tahu bahwa Luan terus-menerus menyerang dan mengeluarkan begitu banyak energi hanya untuk mendekati mereka di bawah naungan api suci, atau untuk membubarkan mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak akan membiarkan Luan berhasil. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di luar Poison Fire Defense. Itu adalah Luan. Luan tiba-tiba muncul, berdiri kurang dari 100 kaki dari Poison Fire Defense. Mereka bertiga secara alami segera mengetahui posisi Luan. Cubang segera menyerang dengan telapak tangannya, dan Poison Fire Defense segera berubah. Pertahanan di depan Luan segera berubah menjadi beberapa telapak tangan besar, yang masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki. Mereka semua menangkap Luan dengan kecepatan penuh. Namun, tidak realistis untuk berpikir bahwa mereka dapat menangkap Luan hanya dengan kekuatan sekecil ini, bahkan jika Luan jauh lebih lemah dari mereka bertiga. Mengontrol telapak tangan ini dari jarak jauh, dan mereka berada di luar Poison Fire Defense, jadi kecepatan telapak tangan ini tidak terlalu cepat. Bahkan Luan pun bisa melihatnya, jadi dia hanya perlu melakukan gerakan sederhana dan dengan mudah melewati telapak tangannya, segera melarikan diri. Namun, ketiganya tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka membiarkan Luan menghilang dari pandangan mereka lagi, dan mereka bertiga masih berdiri di dalam Poison Fire Defense. Cara mereka bertiga bertarung membuat Luan tidak punya kesempatan sama sekali. Semua ahli rilem Raja Surgawi dapat merasakan pemandangan ini dan membuat keputusan. Harus dikatakan bahwa bahkan di lautan api, perbedaan kekuatan yang mutlak, ditambah dengan fakta bahwa api racun adalah tubuh energi murni, menyebabkan hasil akhirnya sama dengan pertarungan klan siang. Sudah sangat sulit bagi Luan menemukan peluang untuk mengalahkan salah satu dari mereka dalam situasi satu lawan empat. Namun, selama mereka bertiga tidak berpisah, Luan masih tidak punya peluang. Namun, suara mendesing. Luan sekali lagi muncul di luar Poison Fire Defense. Mereka bertiga segera menoleh untuk melihat Luan. Tepat sebelum mereka bertiga menyerang, mereka bertiga memberi isyarat tangan. Dia mengangkat lengan kanannya dan mengulurkan jari telunjuk kanannya, mengarahkannya pada mereka bertiga. Adegan ini jelas mengejutkan ketiganya dari klan Chu. Setelah itu, di mata mereka bertiga, Luan perlahan melengkungkan jari telunjuknya, seolah memprovokasi mereka. Segera, mereka bertiga menjadi marah, tetapi mereka tidak kehilangan akal. Cubang mencibir dan berteriak, baru saja, kami ingin melawanmu dalam pertarungan jarak dekat, tapi kamu melarikan diri. Beraninya kamu melakukan gerakan seperti itu. Mendengar ejekan pihak lain, mata Luan tidak berubah sama sekali. Dia hanya menurunkan lengannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ayo kita lakukan lagi. Mereka bertiga tegang. Jika mereka harus melakukannya lagi, mereka pasti memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya lagi. Apalagi memang terlalu melelahkan untuk berlarut-larut seperti ini. Chu Hong segera meraung, jika kamu punya nyali, jangan lari. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga meraung serempak dan sekali lagi melepaskan teknik dewa api dan pertahanan racun api. Ketiganya melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju ke Luan. Dalam proses bergegas, pertahanan api racun runtuh, dan tidak ada lagi penghalang antara kedua belah pihak. Di mata Luan, dia hanya melihat mereka bertiga menghilang dalam sekejap. Di saat yang sama, dia segera mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal. Kali ini, Luan benar-benar tidak menggunakan kekuatan kegelapan. Meskipun sosok Luan segera bergerak ke bawah, tidak ada sedikitpun kekuatan kegelapan di sekelilingnya. Ini berarti Luan benar-benar tidak memiliki niat untuk melarikan diri melalui teleportasi. Mereka bertiga sangat gembira. Selama Luan tidak bergerak, mereka sangat yakin bahwa mereka bisa mengalahkannya bahkan jika mereka terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Sosok Luan dengan cepat mengubah arah di udara. Ini adalah metode yang biasa digunakan untuk mengurangi kecepatan musuh. Namun, masalahnya adalah mereka bertiga terlalu cepat setelah mengeluarkan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka mengurangi kecepatannya, mereka masih jauh lebih cepat daripada Luan. Luan tidak menggunakan teleportasi luar angkasa. Mereka bertiga tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Luan melarikan diri, jadi mereka bertiga tidak menggunakan serangan jarak jauh. Mereka harus menjebak Luan dalam pertarungan jarak dekat dan mengalahkannya. Suara mendesing. Ketiganya tidak berani berpisah. Jarak antara mereka kurang dari 3 meter. 300 meter. 500 meter. 10 meter. Mereka bertiga bergegas menuju Luan. Chu Hong di kiri, Chu Bang di kanan, dan Chu Mingce di belakang mereka berdua. Chu Hong dan Chu Bang masing-masing menyerang, menyerang Luan dari kedua sisi. Sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan, terutama dengan keunggulan kecepatan. Mereka tidak mengira Luan akan memiliki kesempatan untuk melawan. 3 meter. Pada saat ini, mereka bertiga telah mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya. Terutama Chu Hong dan Chu Bang, keduanya di depan melepaskan seluruh kekuatan mereka dan meninju Luan. Namun, di saat yang sama, Luan juga pindah. Menghadapi serangan mereka berdua, sosok Luan tiba-tiba bergerak setengah meter ke kanan. Ini berarti dia langsung menghindari serangan Chu Bang dan menghadapi Chu Hong sendirian. Kemunculan adegan ini segera menyebabkan tubuh ketiganya dari klan Chu bergetar hebat. Mereka bahkan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bagaimana kecepatan Luan tiba-tiba meningkat begitu banyak? Bahkan jika Luan mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, mustahil baginya untuk memiliki kecepatan seperti itu. Belum lagi mereka bertiga, bahkan Raja Surgawi yang menyaksikan pertempuran pun terkejut saat melihat kecepatan Luan. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bagaimana kekuatan Luan bisa meningkat lagi? Bahkan melampaui batas maksimum Realm of Demon Gods. Apa yang sedang terjadi? Raja Surgawi dapat berpikir, tetapi bagi mereka bertiga yang berada di tengah pertempuran, tidak ada waktu untuk berpikir. Peningkatan kecepatan Luan terlalu mendadak, dan mereka tidak siap menghadapinya. Mereka bahkan tidak memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini. Chu Hong benar-benar bingung. Namun, bahkan setelah kecepatan Luan meningkat, dia masih lebih lambat darinya. Dia hanya tertangkap basah. Namun, pukulannya ini merupakan serangan habis-habisan. Kelambanan yang kuat membuatnya mustahil untuk bereaksi tepat waktu terhadap Luan, yang telah mengubah arah. Dia hanya bisa dengan paksa mengepalkan tangan kirinya, ingin menjatuhkan Luan dengan paksa. Namun, ledakan kecepatannya tidak hanya meningkat, tetapi juga meningkat di semua aspek. Bagaimana mungkin Luan yang sudah menghindari serangan habis-habisan lawannya bisa terkena tinju kiri lawannya. Saat Luan bergerak ke kanan, dia sudah melancarkan pukulan. Tinju kiri lawannya tidak bisa menahannya sama sekali. Ledakan. Pukulan kuat Luan mendarat dengan keras di dantian Chu Hong. 3.799. Ledakan. Pukulannya sangat kuat. Tidak hanya kuat, tapi juga berisi api suci surga ke-9. Api suci surga ke-9 ada di tangan Luan. Ketika Chu Hong terkena tulang naga kekaisaran Luan, dia terkena ledakan api suci surga ke-9 di tinjunya. Yang terpenting, Chu Hong maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia bertabrakan dengan tinju Luan dengan sekuat tenaga. Dengan kombinasi ketiga kekuatan tersebut, pukulannya jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Of. Pukulan itu menyebabkan Chu Hong memuntahkan darah. Tidak hanya itu, dantian Chu Hong juga terkoyak sepenuhnya. Dantiannya langsung berlumuran darah dan daging. Yang lebih buruknya adalah api suci surga ke-9 segera menempel pada daging Chu Hong yang terbuka dan mulai terbakar. Ah. Tangisan menyakitkan menembus langit. Rasa sakit karena terbakar oleh api suci surga ke-9 hampir tak tertahankan. Meskipun Chu Hong memiliki atribut pamungkas dan api suci surga ke-9 tidak akan menyebar secepat atribut biasa, namun tetap menyebar dengan sangat cepat. Rasa sakit yang menyiksa sangat mempengaruhi kemampuan Chu Hong mengendalikan auranya sendiri. Selain fakta bahwa pukulannya telah mendarat di dantiannya, aura di tubuhnya hampir menghilang. Bahkan Chu Hong tidak dapat melepaskan api racun penghancur alam semesta pada waktunya untuk membubarkan api suci 9 surga. Bisa dikatakan pukulan tersebut telah menyebabkan Chu Hong kehilangan kemampuannya bertarung dalam waktu singkat. Yang lebih menakutkan adalah ketika Chu Hong dan Luan bertabrakan, Cubang yang berada di sebelah kanan Chu Hong tidak dapat berhenti karena kelembaman yang kuat. Chu Mingce, yang berada di belakang mereka berdua, tidak dapat menyerang Luan karena Chu Hong menghalanginya dari Luan. Dia juga bergerak maju karena kelembaman. Itulah kerugiannya. Jika mereka ingin meningkatkan kecepatannya, mereka harus mengandalkan kelembaman. Jika mereka melambat, Luan akan bisa melihatnya. Mereka bertiga memilih untuk meningkatkan kecepatannya. Namun, selama Luan menerobos sedikit, dua lainnya akan segera keluar. Adapun mengapa Luan bisa menerobos sedikit, itu karena kemampuannya meningkat secara tiba-tiba. Itu karena, dia telah mengaktifkan tiga alam api suci. Itu benar, ini adalah kekuatan ledakan Luan yang paling kuat. Dewa Iblis dan tiga alam api suci adalah kemampuan Luan yang paling kuat. Namun, itu juga merupakan kekuatan ledakan yang jarang dia gunakan. Tidak hanya konsumsi energinya yang terlalu besar, namun beban pada tubuhnya juga terlalu besar. Hal ini terutama berlaku untuk api suci tingkat tiga. Kemampuan ledakannya yang kuat menyebabkan tubuhnya menanggung beban yang sangat berat. Dia bisa menahan rasa sakitnya, tapi masalahnya adalah menegangkan seluruh tubuhnya akan sangat mengurangi kelincahan dan kecepatannya sebagai imbalan atas kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Segera setelah tiga tingkat api suci diaktifkan, waktu pertempuran Luan akan sangat berkurang. Dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin atau akan sangat sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Karena itu, Luan harus menangkap satu dan mengalahkan yang lain. Ledakan Menghadapi Chuhong, yang hanya tahu cara berteriak setelah dipukul di dantian, Luan meninju dengan tangan kanannya. Hampir bersamaan dengan tinju kirinya, dia langsung memukul rahang Chuhong. Bang! Pukulan itu mendarat tepat di kepala Chuhong dan dia terlempar. Pukulan ini menyebabkan kepala Chuhong terluka parah. Rahangnya terkilir dan tulangnya retak. Lautan kesadarannya rusak parah, dan dia pingsan di tempat. Paling tidak, dia tidak akan bisa bangun selama pertarungan ini. Dua pukulan untuk menghabisi satu musuh. Saat mengalahkan salah satu dari mereka, Luan mengamati dua lainnya. Setelah keduanya bergegas keluar, mereka segera berhenti untuk membantu Chuhong. Namun, sebelum mereka bisa berhenti, mereka melihat tubuh Chuhong terlempar karena pukulan Luan. Mereka terkejut. Oh tidak! Mereka tahu betul bahwa Chuhong tidak akan bisa bertahan setelah menerima pukulan seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk berhenti. Oleh karena itu, keduanya meningkatkan kecepatannya lagi. Menghadapi Luan yang kemampuannya tiba-tiba meningkat, mereka berdua panik dan segera berusaha menjauhkan diri darinya. Melihat mereka berdua telah mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri, Luan segera mundur dari alam tingkat api suci tiga dan mengembalikan alam dewa iblis ke keadaan normalnya. Dia kemudian dengan cepat mundur ke lautan api. Gemuruh! Lautan api berkobar dengan cepat. Cubang dan Cu Mingce terengah-engah, bukan karena kelelahan, tapi karena ketakutan. Setelah kehilangan salah satunya, hanya tersisa dua. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan saat mereka hanya bertiga. Oleh karena itu, setelah saling memandang, keduanya segera terbang ke atas, menuju lautan api. Ledakan! Ketika keduanya bergegas keluar dari lautan api, mereka melihat tubuh Cu Hong terbang keluar dari lautan api. Tentu saja, ini adalah kekuatan Raja Surgawi dari Klan Fu, dan bukan Cu Hong sendiri. Melihat rekannya meninggalkan panggung, mereka berdua merasa sangat tertekan. Di antara ribuan penonton di langit, selain Raja Surgawi, barulah mereka menyadari bahwa orang lain dari Klan Cu telah dikalahkan. Segera, semua penonton alam Surgawi tersentak, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimana Luan melakukannya? Dia benar-benar mengalahkan orang lain. Hanya tersisa dua. Saat itulah mentalitas penonton berubah. Mereka semua mengira Luan memiliki peluang besar untuk menang. Namun, di mana Luan? Semua orang melihat ke arah lautan api, tapi tidak ada tanda-tanda Luan sama sekali. Tapi, Faktanya, Luan berada di dasar lautan api, duduk di tanah dengan kaki bersilang. Gemuruh Api di sekitarnya yang melonjak keluar, selain lautan api, menyebabkan suara gemuruh yang tak ada habisnya. Bahkan Guru Surgawi level 8 akan terkejut sampai mati jika mereka memasuki lautan api. Pada saat ini, Luan bahkan telah sepenuhnya mundur dari alam Dewa Iblis, mencoba yang terbaik untuk menyerap energi di sekitarnya. Kekuatan kegelapan melonjak hebat. Lautan api yang sangat besar menandakan energi yang kuat. Selain itu, energi murni membuatnya lebih mudah diserap. Selain itu, Luan memiliki atribut api tertinggi. Kecepatan penyerapannya jauh lebih cepat daripada kecepatan penyerapan pohon cabang ilahi dan petir hijau 4 saluran. Hanya 2 pukulan saja yang menghabiskan hampir 40% kekuatan Luan. Selain konsumsi sebelumnya, kekuatan Luan kini kurang dari 20%. Dan ini karena dalam pertarungan sebelumnya, Luan telah menyerap energi dari luar, atau konsumsinya akan lebih besar lagi. Sebelum mengalahkan Chu Hong, Luan sudah memikirkan jalan keluar. Jika keduanya menyerangnya dengan gegabu, dia percaya bahwa dia mempunyai kesempatan untuk mengalahkan salah satu dari mereka, kemudian menggunakan spatial transferens untuk melarikan diri, dan menyerap energi untuk menghabisi yang terakhir. Namun jika keduanya mundur, dia pasti tidak akan mengejar mereka, melainkan segera mundur ke lautan api untuk pulih. Dia tidak hanya harus memulihkan kekuatannya, dia juga harus mengobati luka-lukanya. Di bawah perawatan teknik pengembalian surga, tubuhnya yang rusak dengan cepat pulih, tetapi kali ini, Luan memutuskan untuk pulih dalam waktu yang lama, sampai pada titik di mana dia bisa mengalahkan mereka berdua dalam satu gerakan. Di luar lautan api, Chu Bang dan Chu Mingce segera menyadari hal ini, tapi lalu kenapa? Menghadapi lautan api yang begitu luas, keduanya tidak punya cara untuk melarikan diri. Jika mereka bergegas masuk, mereka mungkin akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Melepaskan serangan energi yang kacau mungkin hanya membuang-buang energi, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di mata semua ahli panggung Raja Surgawi, mereka berdua tidak mengejar Luan dan malah memilih melarikan diri dari lautan api. Luan saat ini sedang dalam masa pemulihan, dan kecepatan pemulihannya tidak normal. Dengan dukungan energi gelap dan formasi susunan yang kuat, kecepatan dia menyerap energi sebanding dengan mengonsumsi pil. Setelah ragu-ragu beberapa saat, kedua orang di udara akhirnya bergerak. Pada akhirnya, keduanya tidak berani memasuki lautan api. Sebaliknya, mereka segera melancarkan serangan area of effect dalam upaya untuk memaksa Luan keluar, atau setidaknya mengganggu pemulihan Luan. Kenyataan membuktikan bahwa tindakan mereka cukup efektif. Setelah jangkauan serangan mereka terus meluas, mereka masih mencapai lokasi di mana Luan sedang pulih. Namun, saat ini, Luan telah memulihkan lebih dari 40 persen kekuatannya. Menghadapi serangan area of effect yang sangat luas, Luan bahkan tidak bangun. Sebaliknya, dia membentuk pertahanan setengah bola di sekelilingnya, langsung memblokir serangan tersebut. Di lautan api, serangan Cubang dan Cu Mingce tidak mendapat tanggapan sama sekali. Belum lagi mengenai pertahanan seribu kaki, bahkan jika mereka mencapai pertahanan seribu kaki, mereka berdua bahkan tidak akan mengetahuinya. Keduanya menyerang hampir seluruh lautan api, namun tidak berhasil. Selain membuat lautan api semakin bergejolak, tidak ada efek apapun. Mereka berdua terbakar kecemasan, seolah lautan api di bawah membakar mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Akhirnya, setelah beberapa saat, saat mereka berdua hendak menyerang lautan api lagi, nyala api tiba-tiba menerobos pusat lautan api, dan sesosok tubuh terbang ke udara. Itu adalah Luan. Mata gelapnya menatap mereka berdua. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan yang menentukan. 3.800 Ketika Cubang dan Cu Mingce melihat Luan muncul 200 ribu kaki jauhnya, mereka terkejut. Kali ini, penampilan Luan berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi berdiri di tepi lautan api. Sebaliknya, dia benar-benar keluar dari lautan api dan berada sekitar 2.000 kaki di atas lautan api. 2.000 kaki sudah cukup bagi Cubang dan Cu Mingce untuk mengabaikan ancaman lautan api. Ini juga berarti Luan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Ledakan Luan langsung bergerak dan menyerang mereka berdua tanpa ragu sedikitpun. Saat ini, Luan belum sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Dia hanya mengaktifkan alam dewa iblis ke keadaan normal, jadi kecepatannya tidak dianggap cepat. Meski begitu, saat mereka berdua melihat Luan menyerang ke arah mereka, mereka terkejut dan secara naluriah ingin mundur. Namun, keduanya tidak mundur. Cubang dan Cu Mingce saling berpandangan. Pada titik ini, mereka tahu bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Mereka berempat bahkan tidak bisa menjatuhkan Luan dengan serangan jarak jauhnya, apalagi mereka berdua. Luan bisa terus bersembunyi di lautan api. Dengan lautan api sebagai tempat persembunyian yang tidak bisa dipecahkan, serangan jarak jauh sama sekali tidak ada artinya. Jika mereka ingin mengalahkan Luan, mereka harus melawannya dari jarak dekat. Oleh karena itu, Cubang berteriak dengan marah, pergi. Ledakan. Cu Hong dan Cu Mingce segera bergegas maju, dan pada saat yang sama, mengaktifkan semua kekuatan di tubuh mereka. Keduanya tidak segera menggunakan teknik dewa api dan api racun karena mereka takut jika terlalu cepat, Luan akan menggunakan teleportasi luar angkasa untuk melarikan diri. Jaraknya masih cukup jauh. Belum terlambat untuk menggunakannya setelah mereka memastikan bahwa Luan tidak dapat berteleportasi. Keduanya terbang satu sama lain dan keduanya langsung berkurang dari 200 ribu kaki menjadi 100 ribu kaki. Namun, tak satu pun dari mereka menyerang lebih dulu. Ketika mereka berada 2 ribu kaki jauhnya, Cubang dan Cu Mingce tiba-tiba melepaskan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Ledakan. Keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka dan masing-masing menggunakan teknik dewa api dan api racun. 2 ribu kaki. Mereka berdua yakin bahwa mereka bisa menghentikan Luan sebelum dia menggunakan teleportasi luar angkasa. Bukan hanya itu, yang perlu mereka lakukan adalah pertarungan jarak dekat, bukan pertarungan jarak dekat. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Jarak 10 ribu Zhang dianggap pertempuran jarak dekat. Oleh karena itu, ketika jarak antara kedua belah pihak dikurangi menjadi 10 ribu Zhang, keduanya langsung meninju. Dalam sekejap, api racun meletus, membentuk 4 sinar cahaya hitam merah yang sangat cepat yang melesat langsung ke arah Luan. Bertarung dalam jarak dekat berarti dia bisa memusatkan kekuatannya, tidak seperti serangan jarak jauh yang bisa dengan mudah mencapai puluhan ribu kaki. Setelah memusatkan kekuatannya, seni mistik akan sangat mematikan. Serangan apapun yang mengenai Luan akan dapat melukainya saat itu juga, atau bahkan membunuhnya. Jadi bagi Luan, pertempuran dalam jarak 3 km seperti menari di ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kekalahan. Namun, mereka berdua meremehkan kecepatan teleportasi Luan. Pada ketinggian 20 ribu kaki, Luan benar-benar meledak dengan kekuatannya. Meski keduanya hanya menyerang saat jaraknya 10 ribu kaki, Luan tidak berani mengambil risiko. Dia menyerang terlebih dahulu ketika mereka berada 20 ribu kaki jauhnya. Jarak 10 ribu kaki tidak menghabiskan banyak energi Luan. Setelah mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal dan memasuki 3 level api suci, mata gelap Luan samar-samar bisa menangkap mereka berdua dan serangan mereka. Serangan terkonsentrasi berarti jangkauannya tidak besar. Keempat pancaran cahaya itu hanya berdiameter sekitar 30 meter. Tidak sulit bagi Luan untuk menghindari serangan yang diameternya hanya 30 meter dari jarak 3 ribu meter. Semakin kuat serangannya, semakin besar inersianya. Sama seperti breaking down milik Luan, itu adalah serangan yang sepenuhnya lurus, dan Luan tidak dapat mengubah arahnya sama sekali. Hal yang sama terjadi pada kekuatan Chu Bang dan Chu Mingce. Keduanya tidak bisa mengubah arah serangan mereka sama sekali. Oleh karena itu, menghindar tetaplah menghindar, dan tidak ada tindak lanjut. Suara mendesing. Luan segera menghindar ke samping dan terus terbang ke depan setelah menghindari 4 serangan. 7 ribu kaki. Jaraknya membuat Chu Bang dan Chu Mingce gugup. Sejujurnya, semakin dekat mereka, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Namun, masalahnya adalah mereka berdua tidak mungkin mundur. Mereka tidak mampu dikejar oleh Luan di depan banyak orang. Sejauh menyangkut mereka berdua, tidak realistis bagi Luan mengandalkan kecepatannya untuk mendekati mereka. Begitu keduanya berada sekitar 300 meter dari satu sama lain, keduanya dapat segera berpencar dan melewati Luan dari kedua sisi. Dengan kecepatan Luan, mustahil baginya untuk mengejar mereka. Memang benar, dengan keunggulan kecepatan absolut, Luan tidak akan bisa mendekati mereka meskipun jaraknya seribu kaki. Dalam pertarungan jarak dekat, mereka berdua akan selalu berada di atas angin. Serangan eksplosif Luan tidak akan bertahan lama. Mereka bisa membuat Luan kelelahan sampai mati. Bang! Keduanya menyerang lagi dan langsung menuju Luan. Ketika Luan berhasil mengelak lagi, jarak antara keduanya berkurang menjadi 2.000 kaki. 200 meter adalah kesempatan terbaik bagi Chu Bang dan Chu Mingce. Keduanya tidak berani berada dalam jarak seribu kaki dari Luan. Namun, 2.000 kaki adalah jarak terbaik untuk menyerang. Itu membuat Luan semakin sulit menghindar. Oleh karena itu, keduanya menyerang lagi. Saat mereka menyerang, Luan, yang sedang terbang dalam garis lurus, tiba-tiba mengubah strateginya. Dalam sekejap, Luan terbang melengkung dan terus mengubah arah. Keduanya kehilangan target dalam sekejap. Adegan ini langsung mengejutkan Chu Bang dan Chu Mingce. Jelas sekali bahwa Luan dengan sengaja berlari ke depan dalam garis lurus. Dia ingin membuat mereka lengah ketika mereka berada dalam jarak dekat sehingga serangan mereka tidak efektif. Tidak hanya itu, ketika Luan mengubah arahnya, dia tiba-tiba mendorong kedua telapak tangannya ke depan dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, kekuatannya meledak. Ketika penonton melihat kekuatan yang digunakan Luan, mereka jelas terkejut. Itu bukanlah api suci sembilan surga atau atribut ekstrim lainnya. Itu adalah kekuatan kegelapan. Itu adalah kekuatan kegelapan unik Luan. Kekuatan kegelapan meledak dari tubuh Luan dan menyebar ke area yang luas. Meskipun kecepatan Luan tidak secepat mereka berdua, kecepatan Luan dan kecepatan daya ledaknya memungkinkan dia untuk mengejar mereka berdua. Saat ini, keduanya belum sempat berpisah. Mereka berada sekitar 1.500 kaki di depan Luan. Serangan Luan menyebar dalam bentuk kipas yang sangat besar. Dengan kata lain, kekuatan kegelapan mengalir deras ke arah mereka berdua dan hendak menelan mereka. Melihat kekuatan kegelapan, Cubang dan Cu Mingce langsung terkejut. Tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, mereka tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi. Tak hanya mereka, ribuan penonton pun ikut kaget. Mereka tidak bisa disalahkan. Dalam empat pertarungan sebelumnya, Luan belum pernah menggunakan metode seperti itu. Hanya dalam pertempuran dengan suku roh Luan menggunakan metode ini. Oleh karena itu, bagi klan Hachiko, kemampuan bertarung semacam ini sama sekali asing. Kekuatan kegelapan menyebar dengan cepat. Bahkan jika Cubang dan Cu Mingce ingin melarikan diri dengan sekuat tenaga, itu sudah terlambat. Namun meski begitu, Cubang dan Cu Mingce pasti tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Keduanya segera pindah ke samping. Namun masalahnya, keduanya panik dan memilih melarikan diri ke arah yang berlawanan. Mereka tidak melarikan diri bersama-sama. Ketika mereka berdua menyadari bahwa mereka menuju ke arah yang berbeda, mustahil bagi mereka untuk mengubah arah dan bergegas menuju yang lain. Kalau tidak, mereka pasti akan diliputi oleh kekuatan kegelapan. Bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri sekarang, setidaknya mereka dapat melarikan diri ke tepian. Dengan kekuatan mereka sendiri, tidak masalah untuk terburu-buru. Cubang dan Cu Mingce yang terpisah segera melepaskan kekuatan mereka untuk menutupi tubuh mereka dan menyerang ke arah pelarian mereka. Mereka ingin membuka celah dalam kekuatan kegelapan. Faktanya membuktikan bahwa mereka melakukannya. Ketika kekuatan kegelapan melonjak di depan mereka, keduanya membentuk perisai energi setinggi sepuluh kaki di sekeliling tubuh mereka untuk memblokir kekuatan kegelapan. Di saat yang sama, mereka meninju dan menembus kekuatan kegelapan di depan mereka. Namun, Saat Cubang hendak terbang maju di sepanjang terowongan dan keluar dari kekuatan kegelapan, kekuatan kegelapan di sisi terowongan tiba-tiba melonjak dan sesosok muncul dalam sekejap. Itu adalah Luan. Hanya jarak tiga kaki. Namun, Luan masih berada di tengah-tengah kekuatan kegelapan. Cu Mingce sama sekali tidak merasakan penampilan Luan dan masih bergegas maju. Oleh karena itu, ketika Luan tiba-tiba bergegas ke dalam terowongan dan memblokir di depan Cu Mingce, jarak antara mereka berdua kurang dari sepuluh kaki. Ketika dia tiba-tiba melihat Luan muncul, Cu Mingce sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Jantungnya hampir berhenti berdetak dan dia benar-benar terpana. Kejutan dan ketakutan seperti itu menyebabkan ketenangan Cu Mingce hilang sama sekali. Ini berarti kemampuan bertarungnya melemah dengan cepat. Menghadapi situasi seperti itu, Luan tidak mungkin melakukan kesalahan apapun. Cu Mingce buru-buru menendang keluar dan membidik dantian Luan. Dia ingin mengusir Luan. Namun, tendangan langsung seperti itu sama sekali bukan ancaman bagi Luan. Terlebih lagi, dalam situasi di mana dia menggunakan seluruh kekuatannya, begitu dia melakukan kesalahan, seluruh tubuhnya akan kehilangan keseimbangan dan dia akan jatuh ke dalam kelembaman yang sangat besar. Oleh karena itu, setelah Luan dengan cepat menghindari serangan lawannya, dia menendang dantian Cu Mingce dan kemudian meninju wajah Cu Mingce. Ledakan. Pukulan di wajah menyebabkan darah Cu Mingce muncrat. Lautan kesadarannya tertutup dan dia kehilangan kesadaran. Tidak. 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 Terima kasih.